Ya Yeah, yeah Let's go Hai guys, welcome, welcome, welcome Welcome di channelnya Kaira Kaira apa? Kaira apa? Kaira apa? Ya jelas Kaira aslanif ya Semoga kalian selalu bahagia Semoga kalian selalu terhibur Jangan lupa pencetaknya, loncengnya, dan juga subscribe-nya Yeah Kalau kalian lagi sedih atau gundah Datanglah kesini karena ada Kaira Dan apabila kamu tak bisa datang Kalian bisa tonton video Kaira lainnya Kaira wangi, Kaira wangi, Kaira wangi Kaira wangi, Kaira wangi, Kaira wangi Kaira wangi, Kaira wangi, Kaira wangi Kaira wangi, Kaira wangi, Kaira wangi, Kaira wangi, Kaira wangi, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Let's go Hai guys, welcome, welcome, welcome Welcome di channelnya Kaira Kaira apa? Kaira apa? Kaira apa? Ya jelas Kaira aslanif ya Semoga kalian selalu bahagia Semoga kalian selalu terhibur Jangan lupa pencetaknya, loncengnya, dan juga subscribe-nya Yeah Kalau kalian lagi sedih atau gunda Datanglah kesini karena ada Kaira Dan apabila kamu tak bisa datang Kalian bisa tonton video Kaira lainnya Kaira wangi, Kaira wangi, Kaira wangi Kaira wangi, Kaira wangi, Kaira wangi yeah 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 lets go Hai guys welcome 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 di channelnya Kaira Kaira apa? Kaira apa? Kaira apa? hehehe ya jelas Kaira aslanif ya semoga kalian selalu bahagia semoga kalian selalu terhibur jangan lupa pencetaknya, loncengnya dan juga subscribenya Yeah Hai hai, Yarkiris Aduh, hampir aja salah ngomong Hai hai, Yarkiris Enkain Onesan is here It's Kainnya Arsadivia desu Yolashiko onengashimasu Salam malam semuanya Halo 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 Bentar Posisi lancetnya gak enak banget bacanya Oke guys Selamat malam semuanya Halo-halo, malam ini aku mau review Ya, review Apa sih? Lupa Aku tadi sempat tidur dulu sebentar Jadi kepala masih linglung Jadi, malam ini Mau review anime favorit Selama dua musim terbaru Selama dua musim terbaru Anjir, ngeblank Ntar dulu, aku mau minum dulu dah Biar melek Tentu mati nih Oke, udah Nice Seger Oke Makam-makam Kak Aro, Kak Eka, Kak Muinime, Kak Gerard, Kak Random TV Kak Lutfi, Kak Nafi, Kak Luki, Miko, Kak Anime, Kak Siapa lagi? Kak Ikaru, Kak Lupus, Kak Subs Baru, Kak Mista Selamat datang, Kak Busun Halo-halo semuanya, selamat malam Malam, Kak Malam, Kak Shiro Selamat datang Oh no, internetku nge-lag Oh no Oh no Akhirnya, Kak N-Streaming Halo, Kak Monyan Selamat datang Halo, Kak Tri Selamat malam Bisa balik cosplayboard Kenapa cosplayboard, coba Miko, hari-hari ngirimnya, kalau nggak, kalau nggak cosplay jadi boat, ngirimnya emote Halo, Kak Kapten Fuhrer Fuhrer, ya Fuhrer Selamat datang Izin, Kak, anak baru Aku juga anak baru Halo, 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 Kak Zidane Selamat malam Tadi sih, oh ya, buat yang belum ngisi Jadi, jangan lupa, kalau misalkan kalian mau ikut di review, isinya di link yang ada di pendek message ya Oke guys Dan, ya, sangat Waktu berjalan begitu cepat ya Nggak Ini besok udah Udah hari terakhir buasa aja Ya, tapi nggak tahu juga sih Kalau nggak salah, besok Besok bakal baru ada sidang Apa sih namanya? Sidang isbat ya Ya, nggak sih Link buat apa? Baca judul Halo, halo, Kak Hendriana Selamat datang Udah berapa yang ngirim? Sekitar 20-an Kalau sebab jadi suami Kak Ine Nggak ada Sebenernya, introport apa? Iya, introport bohong banget Kalau misalnya ada triple threat antara Kak Ine Siapa yang menang? I don't know Halo malam, Kak Malam, Kak Ashraf Selamat datang Ya, sidang isbat Aku kira sesi curhat, Kak Bukan Ini mau review Cuma karena Karena masih awal-awal Aku masih pengen ngobrol-ngobrol dulu aja Openingnya dulu kayak biasa Sidang TA, anjir sidang TA, gitu Halo, Kak Halo Lepus saya ketrigger soalnya masih sesuai serakhir Salamat tuh, Kak Lepus juga mahasiswa semester akhir Miku juga Semangat ya buat kalian yang apa? Yang para mahasiswa-mahasiswa semester akhir Semangat juga buat yang hari lebaran masih harus kerja ya Karena aku membaca beberapa curhatan Dari orang yang aku kenal Kalau bulan lebaran, eh bulan lebaran Hari lebaran mereka masih harus kerja dan Gak bisa pulang mudik Bahkan udah bertahun-tahun gak bisa pulang Aduh, aku Aku sedih sekali bacanya ya Semoga Semoga kalian bisa sabar terus ya Ngadepinnya Gambar, ya nih Aman, TA, ma Aman, ta TA, TA itu tugas akhir Semangat walau mengorgil Ya, ayo dong Ayo makanya beresin Biar gak makin gila Seenggaknya kan kalau gilanya sambil kerja dapet duit Tapi kalau gilanya pas lagi kuliah pusing sendiri ya Makanya ayo cepat lulus Halo kak, halo kak anime Selamat malam Omba sama-oba sama jangan ayo Halo kak, si Naizo sama datang Three faces of Arsadivi Aka ini itu anak pertama Akira anak tengah Akira anak terakhir Aka jadi dream match yang asik untuk rakyat Asla Ya, itu bener Aka ini anak pertama Tugas akhir skripsi Eh, ya Bisa dibilang sejenis skripsi Tapi bukan Beda Isinya berbeda Apa Apa sih Ya, itunya bedalah pokoknya Tapi sama Ya, tapi kayak Kayak skripsi lah ini Oh, welcome to babu kucing elit Welcome to babu kucing elit Kak anime hidupku Selamat jadi babunya kain Eh, kaila kaira Siapa tulus Lalu melamar kain Eh, kaila Kerja dulu Maaf, apa aku kemaleman Enggak kok Aku Aku baru mulai kok Halo, kak gelecesan Selamat datang Skripsi malesin gak sih Ya, siapa yang gak males Kerjain kritik Eh, ada sih Tapi aku pernah lihat Video cewek yang semangat banget Kerjain skripsi Tabelnya Tabelnya Ampe Ampe Berapa Sampai seribu halaman apa Orgila Semangat semangatnya Pasti ada berkah dibaliknya Yoi Halo Nisama Halo kawan har Halo kanal OTA aku gak jalan Kenapa gak jalan Why Sepertinya banyak anak Di cafe disini Oh iya kak Skripsi adalah ujian Paling berat Isinya laporan magang Kalau OTA Iya Whatsapp Whatsapp kamu tatu Selamat datang Welcome 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 Mau Mau babunya kain Kan kalian Kalian udah otomatis Jadi babu Dari ketiga majikan Ya guys ya Majikan kalian Langsung ada tiga Iya Halo Halo Kedidin Kalau bukan skripsi Biasanya karya ilmiah Aku skripsi Narsumnya Ilang-ilangan Aduh Marahin gak sih Atau Atau mungkin Cari narsum lain Gitu Nah sen Kenapa kamu Menggoda Menggoda Gimana Sibuk tugas-tugas studio Yang lain Onyo Tugas-tugas studio Tugas-tugas studio Tugas-tugas studio Buat apa fungsinya Buat penilaian Atau Buat pengalaman Aku gak tahu Soalnya aku baru tahu Ada istilah Tugas-tugas studio Malam Kak Kairo Ini bukan Kak Kairo Gak ada Kak Kairo Belum ada Kak Kairo Lebih tepatnya Belum ada model laki Di sini Belum ada model laneng Halo Kak Prinsual Selamat datang Nihau-nihau Nihau-nihau Kak Kuga Skripsinya Udah kayak Manga One Piece Tebel banget Iya waktu itu Ada pernah Sumpah ada diberita Cewek Bikin skripsi Tebel banget Gak ngotak Anjir Halo Halo Tete Halo Kashi Koneko Welcome Welcome Tete Kaine Iya kenapa kan Avi Udah lah W jangan bahas skripsinya Di sini Kenapa Kan itu supaya Memotivasi kalian Untuk cepat selesai Gak apa-apa Gak apa-apa Biar termotivasi Menantikan Kak Iro Momi Aduh Kak Iro Momi Ini masalahnya Kak Iro Gak bisa suara Momi Anjir Gimana aku Kalau mau jadi suara Momi Gimana nanti aku Kalau role play jadi Momi Pakai role play jadi Onesan Kayak gini Eh susah Hai Kak Hudul Selamat datang Selamat malam Buntan Kak Iro Halo Kak Babe Babe Elil Elil Babe Elil 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 Biar kalian cepat Lulus Kalian gak mau Jadi donator kampus Jangan jadi donator kampus Kampus yang sudah mempersulit Kalian Jangan di Enak-enakin Ayo cepat lulus Dengan motivasi Kalian ingin Segera pergi Dari kampus Jangan-jangan dikasih makan Mulu itu kampus Lah ini dah Momi enough kok Lihat kah Enggak sebenarnya Karena suaranya Rada berat Gara-gara baru bangun tidur aja Tadi Hoi itu kayak tugas Akhir semester gitu Istilah anak desain Ah Suka-suka Semangat ya Kak Nafi Eh Kak Nafi lagi Kak Nafi juga sih Kapan Kak Mama debut Daging-dagingnya dulu Nanti Kak Mama debut Oke 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 Lihat-lihat terus Iya Aku gak tau Cara Cara matiinnya gimana Gak ada Soalnya Gak ada Gak ada Cara matiinnya Jadi Jadi gitu deh Ya maklumilah ya Trackingnya Gak pake ipong Jadi Kurang Kurang bagus Trackingnya Bisa kenyang tuh Kampus iyal Yaho 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 katian Tata Kak Emang Balah jadi eren Gak apa-apa Ancurin aja kampus Eh gak jangan Mending jadi sponsor asla Nah itu Betul banget Itu Kayak Nesel Menurut kamu Lebih baik magang Di Jepang Atau ngampus Kalau itu sih Menurut aku sih Aku gak bisa pilih ya Karena setiap Kalau misalkan Masalah karir itu Keputusan ada di tangan Kamu sendiri sih Kalau kamu minta saran Memang oke Cuma Cuma Lebih tepatnya Bukan bagusan Yang mana sih Karena Ada plus minusnya Masing-masing Gak sih Menurut aku Ada plus minusnya Masing-masing Cuma karena Karena aku gak pernah Magang di Jepang Aku gak tau Magang di Jepang itu Kayak gimana Kalau misalkan Memang ada kesempatan Untuk magang di Jepang Dengan modal yang minim Dan kamu memang Merasa mampu Untuk Untuk tinggal di Jepang Yang Negara yang asing Dimana kamu harus Mempelajari Budayanya lagi Gitu Dimana kamu harus Menyesuaikan diri Kalau misalkan Kamu yakin Ambil aja Magang di Jepang Karena kan Kalau sekarang Pengalaman itu Dilihat banget Selain gelar Biasanya Kalau gelar itu Digunakannya Buat naik pangkat Terus ada juga Beberapa pekerjaan Yang memang Mengharuskan Minimalnya Titelnya Segimana Jadi kalau Misalkan Pengen untuk Sebagai karir awal Biasanya Yang perlu itu Bukan titel Lebih ke pengalamannya Entahlah aku juga Bingung kenapa Orang Mau cari kerja Mau cari kerja Awal-awal Cari pengalaman Tapi Malah disuruh Yang udah berpengalaman Aku gak paham juga Kenapa Tapi di gajinya Di gajinya setara Yang Fresh graduate Sesuai fresh graduate Aneh-aneh Kerjaan sekarang Tapi Ada lebih baiknya Kalau misalkan Kamu punya pengalaman Lebih dahulu Minimal Magut Maksudnya Minimal Menampilai Menarik Itu yang penting Rapi Maksudnya Itu maksudnya Yang penting Rapi Price graduate Iya Maksudnya Lulus kuliah Bukan lulus jadi P-Tuber Halo kak Halo kak KPD Selamat datang Cari yang udah Ahli Tapi murah Iya Emang Emang Bejir banget Emang Bejir banget Aku Kalau ngeliat Kalau ngeliat Lowongan kerja Itu asli Bejir banget Kayaknya Kapan bikin Yandere Aduh Kayaknya Emang gak Yandere Kayaknya Ceng gak bisa Gak bisa Yandere Aku gak bisa Yandere Mamah muda Anjir Ripsy cap Kayak Ngerangkumnya Doang Pering dunia Pering dunia Bola Indonesia Paling Paling Seblekeng Apa itu Seblekeng Kayaknya Apa itu Seblekeng Di bulan April ini BRI Liga 1 Akan dilanjutkan Setelah ditunda Karena Perhelatan AFC Aduh Lucu gak tuh Waduh Aku gak paham Gomen Kayaknya Gak paham Kau kan Kau seplai siapa Enteh Jadi Kayaknya Aku Kayaknya Mending Nonatur Kayaknya Bener Banget Nih Mana Bagi-bagi Rendang Lewat Raktir Mana Redaga Tantu Tantu Kayaknya Tantu Kayaknya Siapa Tantu Kayaknya Halo Kak Shoki Selamat Datang Semangat Buat Skripsi Para Pejuang Semester Akhir Jangan Ditunda Tunda Betul Kak Henry Halo Kak Likara Selamat Malam Kak Jepang Bisa Ketemu Waifu Anime Itu Nyata Eh Di Jepang Itu Gak Ada Subtitle Guys Hai Kamali Salah Andri Tama Ke Jepang Lagi Butuh Laki-laki Yang Mau Nikah Bang Ke Jepang Bisa Ke Jepang Sana Gak Bapak Ayo Kamu Ke Jepang Kita Harus Apa Kita 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 Jajah Balik Penuhi Jepang Dengan Orang Indonesia Kan Sekarang Jepang Lagi Lagi Krisis Angka Pernikahan Dan Angka Kelahiran Ayo Guys Jajah Jepang Lalu Nikahi Orang Sana Nikahi Orang Sana Gas Gelisa Tujuan Kuliah Mencari Koneksi Dan Carat Kerja Sekarang S1 Buat Gaji Yang Better Modalnya Mahal Betul Gak perlu Takut Buat Ngelamar Kerja Kamu Gak Punya Pengalaman Atau Gak Punya Gelar Jangan Panik Carilah Organisasi APM Terdekat Dan Menggunakan Sedikit Duit Kamu Siap Karol Halo Kak Pristo Kak Aku Telat Kak Enggak Alam Kak Inem Makasih Infonya Gue anak kedua Laki dan kakak gue Cewek Lebih diminta Mandiri Dan bantu Ekonomi Keluarga Banguan Harap Waduh AOT Banget Tiba-tiba Basbol Gapapa Coba Aku gak ngerti Aku jadi Aku bingung Nanggapinnya Gimana Halo Kamu Selamat datang Pak Ini aku Rindu Aku Selamat datang Rindu Kamu Bukannya Andri Tama Bukan Rindu Minimal Spek Korea Anjir Tinggi 180 km Orang gila Aduh Emang bikin Emang buat Daging reddam Ngekibah Buset Aduh Ikujo Menyajah Ikujo Belajar dari diri sendiri Biar jadi lebih baik Besok mau masak apa Besok aku Aku mau Masak Ini Mau masak Air Biar matang 10 tahun lagi Katanya Jepang Bangkrut Gede Iya kah Biar hidup Semua dengan Halo Iya Kalau misalkan Kalau misalkan Magangnya di provide Kalau misalkan gajinya Gaji magangnya lumayan Untuk hidupan gitu Di sana Ya gak apa-apa Ambil aja Itu adalah chance yang sangat bagus Untuk diambil gitu loh Cuma 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 kemungkinan Pengalaman kamu di luar negeri Belum tentu Berguna di Indonesia Kan karena sistem di Indonesia Sama di Jepang Beda ya Kalau misalkan kamu memang Ngincernya kerjaan yang ada di Jepang Kayak misalkan kamu selulus kuliah nih Pengen kerja di Jepang Ya kamu 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 bisa lah Ambil magang yang di Jepang Tapi kalau misalkan kamu Eh Tengah air ma Oh my god Thank you so much Tengah air ma Makasih Arigatone Let's go Let's go Lalu Karuni Selamat datang Ke Jepang mau nikahin ke Rumi Aduh Ingat dari keturunan Indonesia Jepang akan mengalirkan anak cucunya Yoi Nah iya Kayaknya bisa masak Bisa 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 dikit-dikit mah Panjang-panjang orang baik Panjang-panjang orang baik Aku maunya kamu aja Aduh Aku gak ada di Jepang Aku adanya di 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 Alter Asla ya Asla alternate Dimana Asla itu bukan Isinya bukan manusia kucing Tapi makhluk-makhluk Trascenden Kayak aku Anjay Makhluk Trascenden gak tuh Orang gila Alor apalagi itu I'm the one who needs THR I do need THR too Lalu ini kenapa lidahnya keluar mulu sih Anjir Lanak lu beges ya Ini yang saya tunggu Masak drama ayah Anjir jadi sisi surhat Gapapa Ngobrol-ngobrol aja dulu Soalnya yang submit juga belum banyak Baru 27 27 mah 2 jam Eh 2 jam Gak nyampe 2 jam juga beres itu mah Kan biar lama simingnya Enggak sih Gimana nih Disini Disini Apa Banyak yang ngelibun gak besok Mampir bentar ke Allah Ke Oviv Lucu ya Mbak Kaynnya Iya aku emang lucu Kapan bahasa anime nya Sabar ya Akhirnya suka kipop tak Suka kipop tak Suka-suka Setidaknya syarat kerja di Jepang Tidak seperti di Indonesia Ya Atau ke Jepang Mau nikahin gudang Baru Bartos Baru Bartos Belajar sebagai mahasiswa Sambil jambi kerja Nah itu juga Itu bagus Itu bagus Asalkan kamu kuat aja ya Kuliah sambil kerja Tapi yang pasti Kalau misalkan kamu sambil kuliah Kalau bisa kerjanya Jangan yang full time Maksudnya Cari kerja yang memang sambilan Yang bisa disambil gitu loh Kayak kerja harian gitu Atau gimana lah Intinya Intinya nyambi Nyambi Ikejo Jangan orang Afrika doang yang bantu Angka moralitas Jepang Buset Selamat kerja ya Selamat kerjanya ya guys ya Bekerja 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 Betul Bekerja Apa itu libur Aku masuk 5 hari mulai Besok Libur setelahnya Gambar ini Manas yang kerja ya Kerja 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 Biar bisa jadi Donator Kainnya Kain Alu gamak muci Selamat datang Kita butuh THR Trans what Berarti alterku Transcendent Transcendent tuh kayak apa ya Bingung jelasin ya Cari google Berarti alterku juga ada disitu Astaga Ars lovers Yoi Ars lovers Dena THR belum cair Well Semoga cepet cair ya Aduh parah banget THR ditahan-tahan Melet mulu Sebel banget deh aku Gatau cara matiin Aku juga gak nyaman ngeliat yang melet-melet Aku juga gak nyaman ngeliat yang melet-melet Tapi gak tau cara matiinnya gimana Kerja-kerja-kerja gagal mudik Iya Kak Arroh gak bisa mudik juga kah Syarat isi G-form Udah ada kok di G-formnya Tinggal dibaca aja Udah submit dah dari tadi Guys Bagus Kerja tipes 2 stabis berobat ribis Pakai BPJS dong Lebih kedenet buat seumon kai mama Yoi Itu juga boleh Malam kai ne Malam kai Irvan Selamat datang Transformer Donator RS itu mah ya Yang dulu submit-submit yuk Iya Submit-submit Ayo dong submit tuh Submit-submit-submit Selesai kuliah kerja Keras Sawer kaira Sawer kaira semampunya ya guys ya Jangan Jangan melebihi Ini Kalau kata Kalau istilah kata Mau pake uang dingin ya Jangan sampai kalian pake Pake uang Pake uang Ini kan Pake uang keluarga Terus tau-tau Bini kalian ngelabrak kaira gitu kan Jangan Tau-tau Bininya ngelabrak kaira Bininya ngelabrak kaira Ya mbak Tau mah jangan ya Jangan kaya gitu ya Teringat drama Emang itu dari drama Anjir Kayaknya sekarang lidahnya udah lebih baik Tapi kalau mulutnya open gede banget gitu Dia emang gak bisa ID sih Gak bisa apa Gak bisa tetap harus melet Kayaknya Aku gak tau sih Aku masih gak terlalu ngerti VTube Studio Masih belajar pelan-pelan gitu loh Oke A A A Dala budak amat Tapi bininya kaira gimana dong Haduh Ngadi-ngadi ya kamu ya Kaira Kainya nesang Eh kaira 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 suaminya Ada sembilan sih emang Tapi bukan kalian Lidah lebih baik Sudah terlatih Waduh Waduh Hati-hati lidahnya ke plus Hati-hati ya Sawer Walaupun ginjal taruhannya Di labrak bini orang yang menafkahi bini kaira Oh itu boleh Kayaknya lagi kena goreng Cik Alasannya terhipnotis sih Aku nyongan Aku udah sungguh Kambang gak gak sama aku Aku bangga banget sama kamu Manis Manis Asal jangan ngeblush sama love Mata ke atas Ya baik deh Eh jangan pake wang istri Bener Gak bisa kaya Aman baru 3 tahun Gak pulang Astaga 3 tahun gak kangen gak sama keluarga Karo Menurut aku kuliah lebih murah di Malaysia Atau Singapura Plus disana banyak lawangan kerja part time Gas ke Malaysia Kak Glitch Gas 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 Disana pasti episode Upin-Ipinnya terbaru Yang di Indonesia ngulang-mul Lo bosen Bayangin ke Malaysia Cuma buat nonton Upin-Ipin Lokap Ubun-Ubun Kaira doko Kaira-kaira ada lagi main game Malam kainnya Halo Kak Gedebira telah datang Lupa gak nanya sebelah Yang punya L2D ini Biar gak mati-mati Itu di paket asetnya Gak ada manual book ya Gak ada Gak ada Oke guys Jadi kalau misalkan Kalau misalkan mau beli L2D Jadi kayak gini Emang udah harus Kita emang udah harus Paham cara pasangnya gitu Karena memang gak dikasih manual book ya Langan lah sama keluarga Ya sehat-sehat ya kak Sehat-sehat buat kak Arul Sama keluarganya ya Semoga nanti bisa cepet-cepet ketemu Amin Kerja di Malaysia Subtitlenya masih Ya gak apa-apa lah Di Malaysia Seenggaknya Gak beda-beda jauh banget Sama bahasa Indonesia Masih bisa paham lah Sedikit-sedikit mah Gak ada garansi Bikin episode Kaila Budak Nakal Kaila kuting Tapi kainnya bukan Iya Soalnya kainnya dari Alternate Universe Oke Oke kita lanjut Eh kita lanjut Review ya guys ya Cet tempat ini Oke Bentar guys Live chatnya dipendekin dulu Nah Udah mantap Ini kepotongnya kenapa gini amat ya But the next time youün I'm gonna make a few Bye Bye Outro Come on Bye Mie who is an Udah I'm gonna make a few Bye Bye oke nice ntar aku kecilin dulu kegedean langsung sepuh nanda yang ngol punya nyapu sepuh hmm catamate cropnya masih ke ke anu.. ke anu.. apa? ke.. kepanjangan nah gini kan mantap eh tapi bawahnya gak kebacaan cuh uuuuuh wait, 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 wait why? why the bottom? why i can't see the bottom? aaah ah.. kore pantesan aja biasa lah ya mba.. mba kainnya masih masih.. masih magang guys mba kainnya masih vtuber magang guys jadi masih belum ahli belum ahli selesai wabar nah, udah gomene ajar lidahnya kenapa keluar gue sih? aku sebel banget liat ya apa 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 oke ama mama ya 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 oo oo jangan sama agak snipitif tindanya Kai tahu, keluar mulu viewer senang let's go Kita review Kita dulu Cara baca live chatnya gimana ini Layarnya gede bener Oh iya bacanya di layar ini aja ya Baca reviewnya di layar Di layar OBS aja Oke Saatnya memulai Oke yang pertama dari Nanda Norman ya Dari Sepu Nanda Pake HP Males Males pake HP Bacanya kecil 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 Kok dingin Shish Sukanya sama Classroom of The Elite S3 Coy Aduh Gue Ayano Koji Ayano Koji Gue banget gitu Kayaknya emangpun banget Ya suka Gue banget Ayano Koji Gue banget Aduh Sekalian semua ini Hanyalah alat Pertama ini gelut dengan lidahnya sendiri Asli Pembukaan dengan gue banget ya Tiba-tiba menjadi dingin Bener sekali Apakah aku harus mematikan kipasku ini Karena tiba-tiba sangat dingin ya Akibat melihat nama Ayano Koji Gak salah Melihat Melihat anime-nya Nama anime-nya Ini hanyalah alat Oh tidak Pembukaan dengan yang gue banget Aduh Aduh Ayano Koji Gue dingin Selabau Shish Aku ini hanyalah alat Kalian Kalian hanyalah alat Alat untuk membangun Untuk membangun Di Minecraft Gak 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 Bucanda Disini padas abangku Kita turun gratis coy Menggigil Pantesan tiba-tiba sulh dingin banget Ternyata ada kemunculan Ayano Koji Bucanda baru tau Ayano Koji udah ke season 3 Iya udah season 3 Bener-bener Nah oke Selain Classroom of the Elite S3 Ada aku Yakurei Joule level 99 Aku setuju sih itu seru Skosho cheat Skosho cheat Skosho cheat Skosho cheat Skosho cheat Agak seru Aku setuju itu agak seru Walaupun Walaupun Kayak Percepat Apa Pembunukan sih Alurnya kayak cepet banget gitu loh Dikit-dikit Soalnya gampang banget itu Itu gampang banget sih karakternya Buat ngebunuh karakternya Anjir Ope banget gila Aku Yakurei Joule selu Ya kan Nah anjir tiba-tiba punya aku Ya punya mau pertama Time travel Membangun apa? Membangun kesejahteraan Asla ya Kamu kan pertama Oke Classroom Classroom Elite Udisi udah jelas Nonton aksi sang MC Kulkas kita Dan seseru itu Mantap lah Aku Yakurei Joule Ini sih anime standar banget Apalagi konsep cerita masuk Alur yang terus maju Well gak terlalu bagus Gak terlalu buruk juga Ya standar lah Skosho cheat Ini anime bagus Konsepnya Ope Nyaso MC Tapi ceritanya hancur sih Iya Kayak Ceritanya 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 kayak random banget Anjir Tapi ya Tapi ya Entah kenapa Rada-rada seru aja sih Nontonnya Walaupun Walaupun ceritanya konyol ya Yang coba gue suka Opnya si MC doang Sisanya minus dah Asli minus Alur ceritanya tuh Kayak gak jelas gitu loh Ngalur ngidul Apakah sesuai judul MCnya cheat Iya Bisa dibilang Nge-cheat sih Kayak Sebenernya dia bukan nge-cheat Tapi memang itu Kekuatan dia sendiri Dan kekuatannya itu Ya kayak kekuatan cheat Jadi dia Bisa ngebunuh orang Dengan Dengan cuma mikir Mati Gitu doang Dengan cuma mikir Mati Kayak gitu Buat genre komedi Kalau iya Guys nonton Ya mungkin Fantasi komedi Gitu kali ya Ada komedi-komedinya Emang Selesai hanya dengan kata Shine Selalu pasaran Nanda sukanya yang OP ya Iya Nanda sukanya yang OP Kayak I am Atomic Suka si cheat Belum nonton Gas nonton Membangun kesejahteraan Ini Wah main stream Super With agents Bisa gak kill Momentum udara Bisa gak kill Atomic Bayangin Bisa Bisa gak Pokoknya semua bisa di kill Iya bisa gak kill Pokoknya semuanya bisa di kill Sama dia Bahkan Bahkan Yang Apa sih Kayak Kayak misalkan nih Kita kejebak di sihir es Sihir esnya dia kill Gitu Sihir esnya dia kill Ngotak gak tuh Literally dia bisa Nahan semua serangan Dengan cara dibunuh Gitu Serangannya dibunuh I am super I am super Nerve please Gak tau itu Gak ngotak OP nya Merinding Iya Semua Semua karakter Di anime manapun Kalah Sumpah Bahkan Bahkan yang Bahkan yang di Anime nya aja Kan ada karakter yang Dia tuh gak bisa mati kan Jadi kayak dia tuh Karakter abadi Yang Kalaupun dibunuh Bisa langsung Regenerasi yang cepet banget Super cepet Super cepet Parah gitu Kayak tadinya Udah jadi debu Dalam satu detik Langsung Badannya tuh Langsung full lagi Nah sama si MC ini Dibilang mati Mati beneran Anjir Kan Kalian mau ngadu Kalian mau ngadu Goku Terus ngadu Naruto Mau ngadu Siapa sih Siapa lagi Gojo Mau ngadu Luffy Dibanding sama MC ini Langsung mati mereka Sama Saitama Saitama aja Masih harus mukul dulu Nah kalau MC ini Cuma tinggal mikir Saitama mati Mati si Saitama Mengangetak OP nya Anjir Iya bener Ini MC Pesosu mau acara Yang OP tetep menang Asli Operated Ngeri amat Makanya Malam kain nih Malam kashoki Kenapa gak langsung Kill dewanya Gak tau dah Oh Alasan dia Gak sembarangan Ngekill Karena kalau misalkan Kalau misalkan Orang yang gak punya Niat ngebunuh dia Dia gak bakal ngekill Gitu guys Dia cuma Dia cuma bakal ngekill Yang memang punya Niat ngebunuh dia Kayak gitu Sistemnya Di ceritanya ya Rilkang Santet Skill dia Versus Death Note Menang panah Wah Kalau Death Note kan Itu bukan kekuatan sendiri ya Kalau dia mau kekuatan sendiri Kayaknya dia bisa Ngebunuh bukunya deh Dia bisa ngebunuh Buku Death Note deh Atau Dewa Atau Dewa yang punya Death Note ya Yakin bisa Aku suka heroinenya Iya heroinenya cakep sih Distun lah Distun Stun Stun Aku mau ngeduka Aku mau ngeduka Soalnya sambil Ya menikmati Menikmati Sapetan Sapetan Gitu Bisa sih Kan dia bisa ngerasain Hawa ngebunuh Iya bener Bener Ntar lu Aku Aku pengen minum Psycho Pass Atom aja dibunuh Emangnya gak ngotak Sumpah itu karakter Gak ngotak Aku gak apa-apa Itu karakter Kenapa dibikin kayak gitu Kayaknya itu Kayaknya itu Anime mimpi basah Hayalan author itu Itu hayalan author banget Kayaknya dia pengen punya Kekuatan yang bisa Tinggal ngebunuh Kill 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 Atom makeup Beset Bakal ramai nih Diperbincangkan Kalau misalkan di full counter Amal Meliodas Bisa gak Gak bisa Meliodas keburu mati duluan Dari tadi Pakai suara-suara Aman Teh aman Mimpi basah Tau dah Anjir Oke Dari ke Pristo Yang pertama Ada Fat Series Yang kedua New Game Yang ketiga Psycho Pass Aku gak tau yang New Game sih Yang Psycho Pass Aku juga belum nonton Tapi kalau Fat Series Aku nonton Kamu beset banget bang Fat Series emang mantap Setuju Setuju Karena suka dengan Lord dan cerita Dari seorang master Dan serpat Sekaligus historical Originnya Yang kedua Ini inspirasi ku Buat jadi programmer Cluenya ada di season 2 Anime nya Ini kak Apa ceritanya Tentang program-program Gitu kak Yang ketiga Bagus Terus jarang-jarang ada anime yang bergenre Action Crime Thriller Psikologikal Berarti Berarti Kak Pristo ini Suka sama Anime-anime yang bergenre Kayak gitu ya Ceritanya itu Ngebikin game Pantesan Kalau bikin game kan Memang Pakai program Masterpiece Mad Series musim berapa Tergantung sih Sebenarnya Sebenarnya sih Ini Sebenarnya sih Ini harusnya Gak termasuk musim baru Sebenarnya ini Gak termasuk musim baru Harusnya Harusnya dua musim terbaru Gak sih Jadi sebenarnya Ini Sampaiinnya kurang tepat Tapi ya Wadah lah Gak apa-apa Karena masih Karena masih Karena masih 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 tepat Tiga anime Gak apa-apa Yang penting Gak lebih Tapi kalau bisa Ngisinya yang sesuai Buat yang belum ngisi Itu untuk dua anime terbaru Dua musim terbaru Oke Nah kalau untuk ini Ini lama semua Oke next Dari Miku Acel Oh sorry Ketoare monogatari series New game tentang bikin game Kayak Shirobako bikin game Tiga-tiganya Gak ada sesuai Kay Iya Aku juga Submitnya anime rada dulu Iya Anime terbaru Ini kalian Kalian kalau Kaira bikin G-Form Gak pernah dibaca deskripsinya Langsung isi aja Kalian Baca dulu Manis Deskripsinya Bikin game itu Engine-nya Pakai apa Jerko realistis Yang muja-muja Animasi Kemetu Yari Naiba Mereka Sepertinya Belum tau anime Fat series Ya Kan Kan sama-sama Dari satu studio Gak perlu dibanding-bandingin Nilai literasiku 40% Kaira Baca aja Gak baca Lah kan aku yang ngetik Nah kak C Aku hampir ngisi log Ini Ketikan kalian aja Aku baca Masa Kaira gak baca Gimana sih kamu Cuma deskripsi di bawah aja Aku hampir ngisi log horizon Pas ngeliat ternyata Buat musim ini Sama musim kemarin doang Iya guys Bener banget Buat dua musim terbaru ya Betul-betul Sepertinya salah ngirim Waduh Ini ternyata Banyak yang Banyak yang Literasi issue Banyak yang literasi issue Ini ternyata Baiklah Anime tua gak masuk Anime tua gak masuk Aduh Oke Tapi gak apa-apa Karena udah selanjut Kaira baca Gak apa-apa Oke Dari Miku Acel Yamada kunto level 1999 Koyu wa suru Ragnakem son Loop Tujukai meno Aku yakurejo Oh dia juga Oh dia Oh ini ya Yang cewek Tujuh kali ngulang kehidupan itu Yang Yang dicari-cari banget Oleh para Oleh para Lowongan di Indonesia Guys ya Lowongan Indonesia kan Mencari yang Mencari yang bisa Bisa ini Bisa itu Bisa A, B, C, D, E Sampai jet gitu Nah karena si cewek ini Mengulang kehidupan Sebanyak tujuh kali Wah dia sangat idaman Dia bisa ke dokteran Bisa ilmu ekonomi Dan bisnis Dia bisa Apa lagi Dia bisa tarung juga Dia bisa Dia bisa Apa Dia bisa jadi kenaid juga Wah ini Ini cewek serba bisa Anjir Kesukaan HRD Indo Betul sekali Idaman HRD Indo Cewek yang penting Jangan sinapsis Oke Salah ngirim juga Kayaknya Ya udah Gak apa-apa Kayaknya kan baca sekarang Emang Kayira ikutan baca Ikutan Kan Kayira itu Kayira altar Ya sebenernya Aku tuh Kayira juga Aku juga ada Salah satu kirim Oke Gak apa-apa Gak apa-apa Animal Cup Jangan istri sempurna ya Dengan Idaman HRD Dengan gaji 500 ribu per tahun Buset Orang gila 500 ribu per tahun Anjir Yang mana seru sih ya Yang mana seru Bener-bener Bener-bener Anime lengkap ya Kalau Kak Kaira Bisa gak multi talent Kaira Kaira mah multi persona Bukan multi talent Multi talentan yang ada Wifu bisa semua ya Pasti gajinya 1,8 juta Parah banget sih Untung alasan yang kubuat tadi Langsung to the point Iya Untungnya langsung to the point Kapristol Kalau udah salah Terus panjang mah Aku skip sih Ya Jujur aja nih ya Kalau udah salah Terus isinya panjang Aku skip Bener Kalau masih Kalau masih Kalau masih bisa dibaca Kayak gini mah Aku aman Gak apa-apa Gak apa-apa Jadi itu bukan black company lagi Black company aja Kayaknya gak segitunya Indonesia gak bisa masak orang Iya multi talentan Alamak aku salah kirim Gak apa-apa Hati-hati kainnya kuping kaira panas tuh Harusnya tahun ini Yang kirim cerpeni ya Gak apa-apa Gak apa-apa Oke Yamada kuntul Level level Koisu Koisu Cakep Apalagi Akane Ayang gue banget tuh Alu dia simpel Romancenya dapat Penuh akan gula Akane Cakep banget Akane Akane-nya Akane-nya disebut Dua kali ya Cakepnya disebut Dua kali juga Gila Ini suka banget kayaknya Sama Akane Tapi aku setuju Anime-nya memang bagus Aku suka banget Karena Yamada kuntnya ganteng Onesan suka Yamada kunt Yamada kunt Totemo gak kakoyi desho Yang kirim cerpen Aku Aku mau anak SMA-nya Halu Akane 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 Ganai SMA atau SMP sih Apanya Ceritanya Aku mau anak SMA-nya Eh Gatau deh 3 3 per 28 Material banget sih Waifu material Ijin ke WSM Yamada kunt Marahi aku Kya 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 Ha Ha Kainannya keluar Ragnacrinsome Beset Yamadanya SMA Yamadanya SMA 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 Ya kali SMP Buset cewek kuliahan sama SMP Gila pedo anjir Pedo si Akane Kalo sama anak SMP SMP mah blue arsit SMA SMA Iya SMA Ragnacrinsome Suka sama alurnya Tapi benci MC-nya Kenapa benci sama MC-nya Aku pengen nonton sih Itu Ragnacrinsome Udah ada di list Yang bakal aku tonton Tapi belum aku tonton Sampai sekarang Loop Yang Loop Seven Kaime Keren cuy Asli ceritanya mantap Nonton aja Pokoknya bagus banget Iya Ceritanya bagus Dan romance-nya juga bagus Apa Si MC cewek disini Dia bener-bener Kayak Apa ya Kayak bener-bener Dia tuh Tipe-tipe cewek Independent Tapi yang masih Tapi yang masih Yang masih apa ya Yang masih Menerima kehadiran cowok gitu Dan mau Dan mau dibantuin cowoknya gitu Ya tapi Ya memang karena cowoknya disini Juga keren banget sih Karena memang cowoknya juga keren banget sih Iya sebenernya MC-nya galau Saran kalo bisa pake googling ya Dikira kalian doang Yang harus enjoy di anime MC-nya better ketimbang MC yang so imut itu MC yang so imut MC-nya amjir But Ragnhakimsan good Blut yang langsung to the point Blut yang ngiring novelnya langsung Gagel Gak apa-apa Aku suka sotakon Astaga Iya pedusio Ragnhak gimana gitu Walaupun cowoknya ya Dah ngebunuh dia tujuh kali Iya walaupun Dia kan pengen cari tau Apa alasannya membunuh gitu ya Abis dibunuh tujuh kali Tiba-tiba jadi Eh Iya Abis-abis dibunuh Abis itu jadi ayang Aku juga mau Punya cowok kayak gitu ya Siapa yang gak mau punya cowok kayak gitu Tapi resikonya kamu dibunuh Resikonya kamu dibunuh Aku sih gak mau ya Jadi ayang ya Dari Itu enemy to lovers Aku kira harus pake foto dalam G-form Enggak Gak Gak pake foto Supaya durasinya gak kepanjangan Suami ku adalah orang yang membunuhku Anjir Sinetron banget Oke Neksu Neksu Eh kok gak kegerak Neksu dari KN Swag Oke Yang pertama Undead Unlock Undead Unlock Undead Unlock Undead Unlock Aku nonton gak ya Kayaknya enggak deh Maho Sojo nih aku garete Wuuu KN Swag suka cerita Maho Sojo gak Nah kenapa aku tuh Walau Aku tuh kalau Maho Sojo Selalu aku skip Anjir Aku tuh kadang Suka males Kalau ngeliat Anime magic yang isinya cewek sungguh gitu Apalagi Apalagi Maho Sojo gitu kan Tapi kan Tapi sebenernya Maho Sojo juga ceritanya bagus-bagus Cuma Aku prefer not to watch aja Maho Sojo sus itu kayak Iya kah Maho Sojo yang itu mah hentai ya Iya tah Hentai Anjir Woi 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 Iya bena Gue kira ini Maho Sojo nya gak Yang gak aneh-aneh Hentai itu kayak astaga Maho Sojo nya Itu hard edgy bukan hentai Yabe Yabe des nih Gak apa-apa kalau dibunuh kainnya sih Gak sih Pardon 7 kali Gak tau deh Aku lupa Setau Kayaknya gak 7 kali dibunuh cowoknya deh Kayaknya Kematian lainnya gak Gak sama Gak karena cowoknya doang deh Ada kematian lain Halo Katama selamat datang Lagi-lagi apa ya Good looking Solo leveling Ada berapa form itu Ada 31 sekarang Maho Sojo Mandirin pasti menonton anime RC biru ya Pasti nontonnya dia Oh enggak Katanya Nyabai ne Nyabai ne Nyabai ne Yamai desu ne Anata Nangkal Kamu kok nangkal gitu sih Nggak boleh Halo kainai Halo kak Afib Selamat datang Gak sih Gak sih Over magical girl Itu heart echi Oh Kak Kalikara tau Enjir Kakak nonton juga ya Masih gak kak Soalnya ada sole Kenapa Gak apa-apa Gak apa-apa lah Selela orang Menurut aku Solo leveling itu Bagus kok Manhuanya ya Menurut aku Manhuanya itu cukup bagus kok Walaupun ya memang Untuk para orang-orang yang kritikus Yang Maksudnya kayak Menilai berat suatu komik Itu mungkin Itu ceritanya kayak Kayak anak yang pengen OPA gitu ya Tapi menurut aku ya Untuk seru-seruannya sih Ceritanya lumayan bagus Tapi memang Ketika nonton animenya Entah kenapa Aku gak nge-feel sih Lebih Lebih seru baca manhuanya Malah menurut aku Aku manhuanya Aku baca ulang gitu kan Rare read gitu Aku Aku baca ulang dari awal Dan aku masih bisa menikmatinya Tapi ketika aku Nonton animenya Entah kenapa Kurang Kurang banget gitu loh Kenapa ya Aku juga Entah kenapa kayak Okiro Harusnya kan Orang-orang Ngayal Itu kayak Runways Tapi Okiro 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 Wakey-wakey It's time for school Kayak ini Ngerasting Tapi lucu aja sih Aku gak ngerasting ya Aku sendiri Aku pribadi gak masalah Sama kata Okiro Lucu aja Lucu aja Soalnya siapa studio Aku gak terlalu Merhatiin studio Soalnya manhuay suka Tapi agak sapok Sama animenya Malah kayak Malah ganti orang Dagungnya Bahkan setajam pedang Manhuay is good MC-nya bener-bener jadi MC Tapi plotnya Buat kayak anime biasa Bagusan Manhuay Iya kan Kekasihan Selep di Manhuay Selep di anime Ini makanya Better read Read Manhuay Ini makanya Reflekturu 11-12 sama lukisem Kayak bangunin Wibu sahur ya Halo kak Halo kak Ditia selamat datang Apalagi scene meme yang Padung Sejumpe episode Gak ada Kecewa berak Yang patung ya Yang patung Padung Tipo-tipo Sifat akhirnya Keluar yang gimana ya Waiki-waiki ya Dikira Bangunin saur apa ya Bayangin si Jinwoo Ngomong gitu Eh tapi Aku Aku liat video Aktornya Jinwoo Ngomong kayak gitu Anjir Tapi aktor Inggrisnya ya Bukan aktor Jepang Anjir Suara aktor Aktor Inggrisnya Suara-suara idaman Cewe banget Cewe berat-berat gitu Terus dia Terus dia kayak kena Dia kayak kena Threat gitu kan Kayak Kayak kena death threat Gitu kan Kayak orang tuh Kayak awas lu ya Kalau lu ngomong Arise-nya jelek gitu Kayak banyak yang Banyak yang bilang Kayak lu tuh harus Bagus ngisi suaranya Apalagi pas ngomong Arise gitu Kayak I am Atsamikia Iya terus 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 si Via Inggrisnya ini Langsung ngejoks kan Kalau kalian ngirim Aku death threat Aku bakal Aku bakal kanti kata Arise jadi kata Ya itu yang tadi Wakey-wakey gitu Wake up It's time for school Get up Kayak gitu dia Terus yang terakhir Yang terakhirnya Kocak-kocak Eric What the fuck Eric Why Why Eric Really Really Bruh Raise-nya kalah Sama Super Elite Agency Malah masih lebih keren Super Elite Agency Super Elite Agency Bruh Malah Iya malah-malah Erere Anjir Tampak banget Sama video Tapi itu Kocak Tanjir aku nonton videonya Suara berat Javier Astaga Udah-udah Serius dong Oh iya ya Serius 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 Oke Lanjut 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 Mohon maaf ya guys Aku Salpok 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 Sama anime Solo leveling Suka sama pengembangan tiap karakter Terutama pada bagian romansnya Walaupun romansnya tidak terlalu ditonjolkan Karena komedi dan aksinya tetap Tetapi hubungan romans beberapa karakter sangat terasa Pada beberapa bagian Solo leveling Suka animasinya Yang betul-betul halus Terutama animasi fight-nya yang top Dan intense dengan durasi yang cukup lama Pas lawan boss di akhir-akhir episode Mau soju nih aku gerete Mwehehe Mopren Aneh suka karena animasi dan visualnya yang smooth baby Smooth baby Yash Ya 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 Mhmm Smooth Aduh isinya yuri Mwehehe Ya bener Aduh Dagu runcing gak apa-apa Dagu runcing mesti bisa dimaafkan Udah mendingan kayaknya di episode-episode terbaru Ini mesti apa tuh Apa tuh Oke lanjutnya dari Kak Helena von Wolfenstein Nama-namamu Sekarang panjang banget ya Kalau bus Yang pertama ada The Witch and the Beast Ada ninja kamu Free Rain Beyond Journey's End Uuuu Free Rain Ya Free Rain emang bagus Suka banget sama art stylenya Plotnya seru banget Dan genrenya seleraku banget Dark Fantasy Action Xenine Ditambah aku udah baca mangannya aja Dari sejak pertama release Dari sejak pertama release Kurang lebih sama kayak alasan sebelumnya Ditambah aku emang suka banget sama anime yang tema western scipy Saipai Yowu Suka-suka Karena memang ininya ya Temanya Sukanya yang dark fantasy yowu Shish Gak usah dijelasin lagi One of the go-tier anime ever Ubel istri gue wangi-wangi Aduh Jadi kamu seleranya cewek menhera Patut Ini apa Aku GWS-in kamu ya Semoga cepet sembuh Sukanya sama cewek menhera Drag fantasy Drag fantasy Ini pasti lupus Kasian cewek menhera Iya Kak lupus sukanya cegil 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 Ubel The best Cegil Ubel Best cewek Tapi abis itu kamu mau cut Di black sama dia Lupus banget sih Ini asli Halo Kak Ikhlo selamat datang Gangguan jiwa dikit Gak ngaruh ya GWS lupus Jangan lupa ketek Ubel Life Force anime bagusnya Fair and operated Ubel karena ketek Karena ketek kan banget Keteknya wangi-wangi Tapi Ubel dia imut sih Cakep-cakep Wajar Kok banyak yang suka Wajar Wajar Gak apa-apa Aku rela di black Ubel Ah iya bener I can fix her I can fix her Anjir Semoga kamu bisa Mengfix ya Cewek seperti itu Dari Kagede Wira Free Rain Konosuba S3 Dead Life S5 Wuh Dead Life S5 udah keluar ya Konosuba Oh iya Konosuba season 3 Juga ada ya Aku Kayaknya nanti Bakal nonton Tapi nanti Kalau udah Kalau udah full episode aja Tunggu batch Soalnya aku pribadi sih Memang gak terlalu suka Konosuba Tapi aku nonton Nonton animenya yang Season 1 sama season 2 nya Aku nonton She cannot be fixed Fix me Fix me Tetap tim ketek kaira Oh iya Ketek kaira Ketek kainnya Itu liat Ketek kainnya Menggoda gitu Kalian gak mau Bercanda Bercanda She can fix me Instant ya Apa istimewanya Free Rain Gak apa bang Free Rain itu bagus Tapi kalau misalkan aku jelasin Apa bagusnya Nanti malah jadi kepanjangan Jadi ya Kita lanjutin aja Karena alurnya bagus Sampai bawa ceritanya Yang menarik Siap Kagede Wira Nice Nice Ya memang Memang alurnya bagus Sampai bawa ceritanya Juga menarik Walaupun Ya Itu memang Tergentung selera aja Tapi memang Ketiga anime ini Bisa dibilang Cukup bagus Walaupun aku Aku pribadi gak terlalu suka Gak terlalu suka Konosuba Tapi ya Masih bisa aku tonton Dead Alive juga Aku gak terlalu suka Aku Rada malas juga Awal-awal Dead Alive itu seru Kenapa Semenjak Episode yang mana Aku udah mulai Berkurang Sukanya Kalau free rent Free rent aku Free rent aku Saling saking Sukanya aku Sampai baca komiknya Nice Nice Sama Kak yang mana Dine Fire Force belum liris Bang Ini yang season baru Sama season kemarin Iya Service ditunggu banget sih KTK nih Skip Mending KTK Kayak apa Kayi lah Gue nonton S4 Mi First Season 3 akan rilis tahun 2026 Masih lama juga ya Bang Kamu kuat banget Tonton Dead Alive sampai S5 Iya Makanya kuat banget Nonton sampai S5 Tapi aku spoiler Konosuba S3 Dead Alive udah keluar Kat Gatau deh I don't know Bubuk Megumin Dabes Megumin Ex-up Dabes Kanosuba bocor episode 1-nya Kemarin Iya Katanya ada yang bocor Episode-nya Bisa-bisanya bocor Jen Walsam banget Kalo Priren Betul Sangat walsam ya Moshi Moshi Dari Kahada Blue Arsip Wuuuuh Suka Blue Arsip Coy Berinkarnasi Menja Di pangeran ketujuh Di anime Miss Indonesia Mau Mau nooregatore Elf Dari channel Wibu Asal main Wii Lebih fresh banget Have fun Endgames Lebih besar Amazing Maksudnya apa nih Lebih fresh banget Have fun Endgames Lebih besar Amazing Apanya nih yang besar Suka karakter Overpower Natural beauty Dan kawai Cute Bang Bang Ayo ke dokter Sini Sini kainnya Anter Sini kainnya Anter Astaga Aduh Aduh Ada Ya ada Blue Arsip Medis Yang mana Gak tau deh Gak tau itu anime Apa ya Aku juga baru Aku juga baru Baru pertama kali Liat Blue Arsip Aku taunya Blue Arsip Kalo Arsip Aku gak tau Yang mana Arsip Medis itu apa guys Emang ada ya anime Blue Arsip Medis Coba cari di google Blue 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 Arsip Medis Gak ada anjir Bukan Blue Arsip Medis Blue Arsip The Animation Astaga Blue Arsip The Animation Bukan Arsip Bukan Arsip Medis Arsip Medis Apaan Please Halo Kak Prayoga Selamat datang Tipo anjir Gak tau deh Itu Itu Tipo Tipo apa gimana Kenapa Arsip Medis ini Adih Arsip Medis Facebook Yunani Jadi anime Gitu Gak tau Sempet gira Ini bener Itu bener Blue Arsip Harus ya Bang nonton Seven Prey Suka fanboy Shota Paha Montok Oh yang baru Itu ya Yang Shota Shota Pahanya Kayak cewe Yang mukanya Juga kayak cewe Paha Pahanya Tick banget Anjir Sumpah Itu anime Sesat Animasinya Arsip Jadi Arsip Medis Kok iso Entahlah Medisnya jau Jau Bat Emang Aku Tahunya Arsip Totalis Tapi Itu keterangannya Reincarnate Bukan War Blue Arsip Enggak Itu Itu Tiga Anime Jadi Pertama Blue Arsip Blue Arsip The Animation Terus Yang kedua Animasi Yang Beringkarnasi Jadi Pangeran Ketujuh Nah Itu Yang Ini Yang Tadi Seven Place Yang anime Yang Pangerannya Bocil Pake Baju Warna Ijo Gak Sih Ijo Atau Biru Terus Pahanya Montok Pokoknya Shota Shota Pemboy Aji Lengkap Sudah Yang kedua Judul Translate Indo Iya Dia pake judul Translate Indonesia Kira Berlombang Ternyata Berbatang Kan Berbatang Juga Berlombang Kalau Enggak Berlombang Gimana mau Napas Dia Sesat amat Kok ada Yang doyan Gitu Mungkin Ceritanya Bagus Katanya Aku sih Belum Nonton Jujur Aku gak Nyaman Sama Grafik Si MC Nya Badannya Cewek Banget Anjir Iya Aku tuh Gak terlalu Suka Yang Grafiknya Gak sesuai Gender Gitu Apa Karakternya Kayak Misalkan Terlalu Parah Gitu Melenceng Udah Baca Manganya Reflek Turu Padahal Pahanya Mungus Apalagi Bocil Gitu Kan Udah Mau bocil Bentuknya Kayak cewek Aduh Udah lah Kayaknya Aku suka anime Fire Force Animenya Bagus Pertarungan Intense Karena Utamanya Punya Kebiasaan Senyum Di saat Gugu Shinra Ke Sakabe Ada Itu Di manga Banyak Ada yang Mandi Ada 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 Kan Cowok Bakal Di Hitsi Manganya Banyak Panel Berwarna Iya Benar Tapi Kalau Kahira Tomboy Aku Suka Gak ada Kahira Tomboy Dari F1 Yang Kutonton Si Menurutku Masuk ke Anime Sekaya Mainstream Seperti Itulah Ya Oke Next Dari Karahman Sumimasen Sumimasen Nande Sumimasen Orega Hero Ore Dake Level Up Nake Fate Series Karena Dari Segi Karakternya Bagus Dan Jalan Ceritanya Gak Terlalu Boring Karena Ada Karakter Favorit Wih Berarti Suka Karakter Terus Ceritanya Juga Sama Sama Kalau Misalkan Suka Anime Pasti Ada Karakter Favorit Ya Betul Betul Aku Minum Ini Ternyata Banyak Yang Melenceng Isinya Jadi Yaudah Ini Ujung Ujung Jadi Review Anime 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 Favorit Ini Ujung Ujung Jadi Review Anime Favorit Kenapa Aku Minta Dua Musim Terbaru Kenapa Aku Minta Dua Musim Terbaru Karena Waktu Aku Review Anime Favorit Sebelumnya Kan Ini Part Ya Bisa Dibilang Part 2 Sebelumnya Udah Review Anime Favorit Dan Itu Isinya Itu Lagi Itu Lagi Makanya Aku Memikirkan Buat Supaya Aku Review Anime Favorit Itu Untuk Permusim Misalkan Per Dua Musim Gitu Kan Jadi Nanti Kalo Misalkan Aku Mau Review Anime Favorit Lagi Anime Yang Disebutkan Beda Lagi Gitu Jadi Kayak Permusim Makanya Aku Pengennya Kayak Gitu Jadi Karena Udah Kayak Gini Jadi Kita Terabas Biar Gak Bosen Masih Ada Bener Fade Strange Fake Dua Depan Kayak Gapapa Kalo Itu Cuma Ngirim Satu Dajun Gapapa Gapapa Itu Esok Esok Halo Kadui Selamat Datang Halo Kak Kaito Apa Kabar Baik Karena Seven Prince Selalu Ope I can't Spixer Ore Gairu Anime Jamannya Sempe Sebenernya Bagus Cuma Terlalu Monoton Dimana Bagian Gelutnya Bakal Memanjakan Mata Buat Aktivasi Sihir Nanti Bikin Pilihan Ganda Pilihan Ganda Gitu Dipilih Gitu Aku Masukin List Anime Gitu Gokil Oke Oke Naisu 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 Dari Kak Lutfi Sosono Fliren Apa ini Apa ini Apa ini Isinya GWS Sekali Karena Aku Pengen Neliat Fern Aduh Ternyata Kak Lutfi Ini Suka Pabrik Susu Tiap Episode Menunggu Momen Fern Dan Start Nikah Ngalupada Fern kecil Lucu Fern Dewasa Juga Lucu Fern 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 Juga Tidak Kalah Menarik Si nenek Berumur Ratusan Tahun Udah Bukan Ratusan Tahun Lagi Udah Seribu Tahun Lebih Purhimel Apakah Fern Orang Asli NTT Kenapa Fern Orang Asli NTT Dari Mana Mimnya Oh Karena Yang Ada Daerah Yang Dia Pergi Ke Daerah Yang Namanya Sama Daerah Yang Ada NTT 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 Dari Suki Cerita Biasa Biasa Cuma Disini Saya Berfokus Ke Penggambaran Karakternya Aja Thank you Bakain Makin Cakep Aja Siap Sama Sama Aku Nggak Ada Alahkan Dia Ke ND Bang Mau Gue Enter ke rumah sakit Anterin Kak Cah Malamin Halo Kabil Selamat Datang Ini bukan Review anime Kesukaan Ini Review Kegw SN Mukiara Betul Sekali Gumi Famide Tere 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 Malah Cocok Logi Tere 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 Cocok Logi Coy Aduh Jangan Tanya Deh Benah Ini Orang 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 Jaman SMP Bang Aku Merai Satu Injir Putar Ke Kiri Putar Ke Kiri Oke Next Dari Kak Soki Kak Soki Nggak Masukin Blue Arsip Kak Kak Soki Kamu Nggak Masukin Blue Arsip Tumben Terus Nggak Masukin Nggak Masukin Gochiyusa Kan Kamu Demen Banget Amma Cino Amma Cino Gochiyusa Aku Masih So Ke Friend Lepas Mencoba Mengalihkan Pembicaraan Kelupaan Oh Ternyata Lupa Astaga Tapi Kalau Aku Freelance Lebih fokus Sama Animasinya Apalagi Pas Scene Dance Dia Pertanyakan Kelarasan Besoki Tanpa Blue Arsine Oke Dari Yubi Sakito Ren Aku Suka Juga Cinta Dan Isyarat Anjay Satu Kenapa Suka Yubi Sakit Ren Karena Visual Grafisnya Bagus Bener Aku Setuju Aku Suka Sama Grafisnya Mantep Animasi Cini Cininya Juga Lucu Gemes Lihatnya Cini 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 Cib 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 Bukan Bukan Anime Cina Bukannya Musim Bener Juga Bukan Musim Ini Lupa 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 Berarti Belu Arsip Belu Arsip Gara-gara Banyak yang Isi anime Lama Aku Sampai Lupa Ini Lagi Isi anime Dua Musim Terbaru Astaga Iya Arsip Biru Berarti Arsip Masukin Eci Nya Manga Gak Dimasukin Ke Animinya Dua Anime Yang Yang Mana Yang Yang Banyak Eci Yang Mato Seihae Oh Kenapa Mato Seihae Banyak Fanservice Eci Makanya Nonton Apalagi Si MC Diperbudak Astaga Ternyata Ternyata Kamu Suka Anime Fans RPC Setengah Setengah Pekop Ternyata Ayyabena Aku juga Mau 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 Diperbudak Aduh GWS 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 Yang Manis Semoga Cepat Sembuh Dari YTT Shangri Love Frontier Nozomanu Fushino Boken Insya Chiyumaho No Machigata Tsukai Kata Alu cerita yang unik dan bagus Grafiknya minim Tapi bagus dan gak terlalu kaku Tema animenya jarang ada yang buat Chiyumaho Chiyumaho Aku juga suka sih sama cerita-cerita yang kayak Healer 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 Tapi bukan yang Bukan yang Bukan anime healer yang Itu ya Yang Yang redoh heal ya Bukan yang redoh heal ya Tapi lebih kayak Misalkan Yang 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 fantasinya Tapi rada santai gitu loh ceritanya Bukan yang redoh healer ya Bukan Itu mah Parah Encer Gak 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 Suka Chiyumaho Enak Openingnya Ini ada yang nomor terakhir Oh ya Ampun Redoh healer MC-nya gue banget Astaga Kalupus Wah Wah Aduh Udah jadi BKI Ya Kayaknya cukup bagus Di perbukuan Di perbukuan Maksudnya di perbukuan Sembukan aku dengan heal ya Menyanyiin kak Ira Ya gak sih Welcome Welcome to my world Aduh Malah jadi si Lagunya Lagunya si Apa Lagu siapa sih Namanya Robin Robin Sampai Lain is you Na 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 Haa 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 Akhirnya malah Nge-ulti Astaga tiponya jelek banget Di perbukuan Makanya Minum air mata kain yang nge-heal kan Betul 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 Air mata kainnya Air mata kainnya Untuk heal Eh salah Eh salah Aku masih belum apa Tugalnya Tapi no orang mau mati Tetep nyanyi Aku kira mau nyanyi Wakabtu sakura Sibu Bukan Air mata rasanya asin Cium Masih belum lanjut Bangannya Gue suka di Mana MC baik Dan suka menolong Ya gak Gue suka di Mana dia nolak cewek Yang suka sama dia Si senpai Kerajaan lain Bahkan pampir Gak apa-apa Itu bagus berarti Gak gampang Gak gampang diperbudak cewek Nangisnya keluar Itu tinta Itu tinta Tintaku pada kalian Keluar tinta Karena ini aku tuh Aku tinta Inca girl Shangri lah Oke next Dari Kamista Ini nomor tiganya Kenapa gak diisi Kamista Nomor tiganya Kenapa gak diisi Gak ada alesan ya Bukan musim sih Tapi I'll give you Three past and underrated anime Satu Jushin Liga Dua Tiger Max Tiga Hungry Hearts Wild Striker Yang pertama When or who will inspire Evangelion Sensei Dan Gundam Element And Five combined As one in this anime Dua Karena finishing move-nya Yang keren Tiger Suplex Soon became Parade Tiger Feint Tiger Driver ATC Yang ketiga Kosong Kenapa kosong? Aku tiga-tiganya Gak tau sih animenya Tiga hilang dari Ini kayaknya Mau ngetik Keburu ketiduran Ada yang nonton Hungry Hearts itu Kamista Jaman kapan? Gak tau nih Kamista ini sepuh banget kayaknya Kalau ini Bacaro Jiprom tapi ngelanggar Luar biasa Aku doknya Luar biasa Walaupun udah baca Tetap-tetap digaskan ya Tua ya Anime para sepuh Tapi dari Subhasa Ini anime jaman kapan Coba gak tau Faktor Jaman bahwa Sengaja banget beliau Iya Ini anime lama semua kah? Anime tahun berapa? Aku gak tau Ya makanya pas anime ini disebut Aku gak tau Satupun anjir Itu anime kapan? Anime kapan itu? Beliau bukan Sebarang beliau Jaman Makaira Neko Jaman Jaman Kaira Waktu masih Jadi Belum Waktu belum Dapet kekuatan Ini makanya 90-an atau Sampai 2000-an awal itu Buset Buset Ya beda 7 tahun yang lalu Jaman bahasa Lel banget itu Anime tahun gajah Astaga Anjim ketiduran Tentu kayak duluan ya Selamat takutnya Oke Kak Arul Makasih tadi Buatnya gini ya Thank you Anime leluhur ya Siap Leluhur Mista Mantap Pilihan anime ya Nilainya leluhur pas 10 Ternyata nomor 3 nya Nyusul guys Ternyata nomor 3 nya Nyusul Padahal bisa di edit Taukah Mista Eh bisa di edit gak sih? Apa aku lupa centang? Aku lupa centang anjir Maklum Aku bikin g-formnya Pas lagi ngantuk Oke Kagak bisa di edit Iya Sorry-sorry guys Sorry-sorry-sorry Lagi ngantuk bikinnya Bukan edit Tapi bisa ngirim multiple kan ya Bisa ngirim multiple kan ya TBC to be continue Yoi Kanan katanya Indonesia belum merdeka saat anime anime tadi rilis Emang iya tah? Oh iya kan 1968 anjir Udah lah udah merdeka Enggak sih? Masih dijajah perekonomian tapi Bisa kirim multiple bisa Iya Taduh oke Aku Mana sih settingan? Cara setting gimana sih? Nah Ini dia Mana sih jawaban? Nah ini dia Nah ini harusnya dicentang Biasanya emang Bagi ngantuk Oke next Dari Kamista tadi yang buat yang kurangnya ya I will recall the anime of nomor 3 Hungry Hearts Sword Striker On popular opinion This anime is better than Tsubasa Although both of them has the same creator Oh jadi Jadi penulisnya sama gitu Tapi Part 2 lagi kah? Enggak 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 Ini diberesir malam ini kok Jadi dia tuh sama-sama dari Tsubasa Tapi Tapi menurut Kamista lebih bagus si Hungry Hearts ini kah? Dia anime tentang bola juga bukan? Atau gimana? Minum teh? Hmm? Apa? Percuma? Minum juga tetap serak Soalnya memang Kondisi-kondisi lagi Ini aja sih Kondisi tenggorokannya memang lagi Enggak terlalu Enggak terlalu prime Jadi mohon maklum aja ya guys ya Ya suara-suara seraknya Enggak gagu banget kan? Gue suka yang nomor 3 Wih Tapi minusnya bisa spam Kalau multiple Iya Biasanya aku matiin kok Cuma tadi Cuma emang aku Lupa aja Waduh GWS Iya Hungry Hearts More mature dan Tsubasa Yang apa-apa jurus Ini baru deril football anime Oke oke Nice Nice Next Next Dari Kak Karis Tsukiga Michibiko Wah Tsukiga Michibiko Aku juga suka sih Aku juga suka Tsukiga Michibiko Isikai Docho Oroka na Tenshi Oroka na Tenshi Oroka na Tenshi Aku gak nonton sih Oroka na Tenshi Tapi aku tau ada judul itu Demen aja ya Simple banget ya Intinya demen aja gitu ya Kak Karis Siap Demen aja Oke next Dari Kakuga Ini beberapa anime puffs aja katanya Preview season Preview season Yo Koso Jitsuryaku Shiju Shugi no Kyo Tenshi Udah intinya Classroom of the Elite season 3 lah ya Kyujitsu no Warumono-san This season Hana Noi-kun To Koi no Yamai Alasannya karena anime Kyujitsu no Warumono-san Sama Hana Noi-kun To Koi no Yamai Anime Romance Kak Kuga suka nonton anime romance nih Entah kenapa saya selalu suka anime romance Slice of Life gitu Ya mungkin karena Ya mungkin juga karena hidup saya ini Kurang romantis in real life Oh no Jadi perlu bumbu-bumbu romance Dari anime Biar merasakan juga Bagaimana nikmatnya romantis itu Emang kamu Emang kamu gak Kayak gak kegaram gitu kan Gak salty kak Ketika menonton anime romance Kak Kuga Hungry Hearts of Peppers Indonesia Enak F.I.E. Gak pernah nonton simpel Spoiler Oroka no Tenshi Si malaikat Sama iblis pacaran Oh iya Aku nonton episode satunya doang Sekimece seru sih Kalo Oroka no Tenshi Di anyone ada Yokoso Yokoso Kakuga sibuk MC Maybe tuh Ada tuh orangnya Rasa sakit ini Terasa nikmat nih Kalau alasan suka anime Cluster of the Elite Itu masih nanya Kenapa saya suka anime Itu seru sih Iya kenapa Kenapa suka Kenapa suka Arigato udah dibacain Love you too Love me too Btw aku boleh jadi Kayana kochi Gak Tante Gak Gak boleh Soalnya kamu Panggil aku Tante Jangan panggil aku Tante Nanti aku bolehin Ya Oh iya Tenshura season 3 Bakal ada Aku Tapi kemarin aku liat Baru episode 0 Nantilah Sebenernya Aku kalo Tenshura Yang season terbaru ini Kayaknya aku udah tau story-nya deh Aku udah baca di novel Ajar Guga kan punya show sendiri Kok gak disebutin Ong saya suka kok Ong saya suka kok Katakan Guga Udah F1 Oh udah F1 kah Malah nanya Halo ke ALD Chum Aku season kemarin Cuma nonton free rant Makanya gak ngisi Problemnya Gapapa Isi free rant aja Bilang aja Suka free rant Masa sakit ini Terasa nikmat Free rant Sukimichi Scene fight-nya Duar-duar bagus DZero Season baru Belum rilis ya Emang iya tah Baru-baru Baru trailer doang ya Gak sih Dari canal Ketiban deadline Astaga Kasian banget Ditiban deadline Ditiban kayak ini Emang gak Aduh Gak Bercanda Emang suka anime Atau film yang latar Dinasti Plus ada misteri Dan romance tipis-tipis Udah baca mangannya Dari lama Romance-nya bagus Tanpa drama-drama Bikin otak seger Bleh Lomeninya lumayan Suka yang tipe MC OP Tapi gak terkenal Tapi bukan yang tipe MC Isekai Ampes So Soka-soka Intinya lagi males Nonton yang story-nya Rumit-rumit Iya kan Hidup lagi rumit Ngapain nonton yang rumit-rumit Gak sih Bener banget Bener banget kan Aku juga gitu Kayak Kalau misalkan Aku lagi mumet nih Terus Terus malah baca komik Yang mumet gitu Kan males ya Atau Nonton anime Yang malah makin mumet Kan anaknya yang Yang apa ya Yang bener-bener fresh Bikin kita jadi semangat Gitu lah Iya Lagi banyak pikiran Malah nambah pikiran Oga ya Rumornya season ini Ada anime Genshin Apakah bener Anime Genshin Hah Well animenya persis banget Sama novelnya Itu Tensura Asli Bener-bener Makanya Makanya aku udah tau ceritanya Halo Nesan Halo Kak Baggi Selamat datang Aduh aku mau ketipuan Kak ini Aduh Katanya nanti dibeli lisensinya Sama Muse itu ReZero Wow Ditunggu aja guys berarti Sasaflip Sienre Sebenernya aku sih Gak terlalu Gak terlalu suka Sasaflip Tapi ketika semakin bertambahnya usia Slice of life Not so bad Not so bad Gak terlalu buruk Kamu berharap anime Genshin Kamu berharap anime Genshin Betul Arsia udah rilis Udah Genshin anime rilis barengan sama NGRL season 2 Betul banget itu Apa itu anime Genshin Game 0 season 2 juga Apa itu Info overall terbaru season kapan Gak tau deh Aku sih nunggu ini Nunggu anime Anime season 7 Anime kesukaan aku Season 7 mau keluar Apa sih judulnya Yang MCnya tuh cowok Terus ada kucing Namanya Nyanko Sensei Yang ceritanya tuh Rada-rada tentang horror gitu Tapi horrors life of life gitu Tau winebreaker gak? Tau manhuanya Manhuanya gak sih? Itu dari manhuanya gak sih? Ya Natsume Aku nungguin Natsume season 7 Natsume Yuji Cho Waktu tahun berapa itu ya? Mihoyo PHP kecewa asli Aku nunggu anime PGR Kalau ada Mending nonton anime Honkai Impact Nonton animenya yang masak-masakan Cooking with Valkyrie Oke Emang suka anime? Oke Udah kubaca lupa Oke Neksu 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 dari Kak Sha Tau lho Oke Namanya kelihatan kan? Oke Tengah dari Kak Sha Kita turunin ke bawah Eh Gak kelihatan Nomor satunya Atasnya dikit Oke Yang pertama Ada Rogoni Sonaite Isekai de Judulnya panjang banget ya Winter 2023 Tensei Shitara Dai Nana Oji Dadadadadadadadadadadada Maono Orega Dorei F Woyome Gak apa-apa Gak apa-apa kok ini masih gak terlalu panjang Kai Jujur aku belum nonton animinya Tapi cuma baca manganya doang Jadi kalau gak masuk hitungan Skip aja Yang pertama itu serunya di cerita yang tenang Ada bagian ribut tapi gak wah banget ceritanya yang santai Bikin enak aja Karakter utamanya cewek tapi ya pendek ya Tujuan karakter utama juga simple Kayak atau rich Kalau bisa jadi-jadiin duit kenapa enggak Anjay Kapitalis kah Yang pertama salah itu kainnya maaf ya Nunggu kode GS baru Gue taunya nomor 3 Nonton dimana anime Hi3 Di channel Hi3 aja sih Natsume sudah season 7 Sekarang Nozaki season 2 kemana Gak ada gak ya Oke Yang kedua itu tentang penyihir overpower yang gak ngotak Ngeliat sihir dan skill yang beragam Terus di kalahin sama sihir MC yang gak masuk akal itu seru MCnya pangeran tapi kadang bingung pas liat dia tuh Cewek atau cewek Ini yang pahanya Yang paha tadi ya Yang MC Shota pahatik Visual dari mananya juga bagus Semoga visual animenya juga bagus Yang ketiga itu tentang penyihir jahat yang dijuluki Raja Iblis dan Elf Elfnya cakep Jalan ceritanya romansinya agak lambat Tapi ada perkembangan Ceritanya sendiri masih biasa aja Walau dijuluki Raja Iblis Dia sendiri gak jahat-jahat amat Jadi gak yang jahat terus bantai sana-sini MCnya sama Elfnya juga di awal-awal masih malu-malu bikin lucu aja Uuuu hell lah Nah yang tiga ada animenya Serius nanya ada Tapi animenya anime-anime short-short anime gitu Tentang masak-masak tapi Jaman-jaman belum kerja Maratan anime Dead Alive Season 1 sampai Season 4 Sama One Piece dari episode 500 sampai 1000 Gakil lah Mantap Nice 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 Oke next Dari Kak Glitch Cyberpunk Eh ada Cyberpunk tuh Anime tentang apa? Tentang game cyberpunk kah? Gak 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 Kalau boleh jujur aku suka kebanyakan anime yang mengandung unsur teknologi Mungkin ada hubungannya dengan hobiku sebagai penggiat perangkat keras dan perangkat lunak Wih Suka-suka yang temanya Si berupang edgerunners ya ini guys Bukan yang 2077 Suka-suka yang temanya teknologi-teknologi ya Tek-tek Berarti kalau teknologi-teknologi gitu Masuknya apa dia? Genrenya? Sci-fi? Atau apa? Suka masa depannya Suka-suka melihat masa depannya Dimana keren gitu Adalah Salah ceritanya anime Masuk aja sih Benar masuk-masuk aja Pipi-pipi Pizza-pizza Summer beach Baking Supaya ada Siapkan tisu Kalau nonton cyberpunk Syfy Oke 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 Next Dari Kawan Har Anime musim ini Ini mah ada 6 berarti ya Ini bukan 3 ya Ini 6 Ini 6 Oke aku baca 3 aja yang musim ini ya Yang pertama ada Eurocam S3 Yang kedua ada Blue Arsip Anjay Blue Arsip Ini kayaknya banyak Kayaknya banyak suka sama anime Blue Arsip ya Kalian Wah Ini banyak-banyak player Bu Arsip sih Emang di Waktu aku review game favorit aja Itu Yang ngisi Blue Arsip Banyak banget Ninja Kamu Yang pertama Eurocam Dari visual Grafiknya enak dilihat Alurnya santai Carnya imut-imut Walau di S3 pindah studio Pokoknya favorit banget Eurocam Eh Tapi yang di Season 3-nya visualnya cakep loh Aku suka sama visual di Season 3-nya Aku juga suka sama Eurocam Eurocam mantep sih Kayak misalkan kamu lagi pengen chill banget Terus kamu nonton Eurocam Itu anime yang bikin kamu pengen Pengen camping asli Semangat streamnya Mampir bentaran Halo, kak serbet Halo, kak ngepel Selamat datang Masuknya saya-saya Paya action romance Kalau aku sukanya anime teach-teach Anime teach-teach itu apa? Rijuga Wah, Ninja Kamu ya Ninja Kamu itu yang Kalau aku suka juga gak sih? Ayo bercamping Eh, ntar dulu Biasa baterai HP-nya habis Ademca Eurocam Bener Gara-gara Eurocam Aku jadi suka pramuka Enggak sih Aku nonton Eurocam Aku jadi penasaran camping Tapi tetap gak mau ke pramuka sih Punya aku udah lewat belum? Belum kayaknya Oke, yang kedua Blue Asif suka dari char-nya Udah pasti Iya Tiga, Ninja Kamu dari segi alur Sama battle-nya cukup seru sih Siap, siap, siap Mantap, mantap, mantap Tau si Bamiyuki gak, kak? Kayaknya tau deh Dari anime yang ini kan Yang Siscon itu gak sih? Yang, yang brother Yang brother Yang brother Broken sama Siscon itu gak sih? Yo, terdeteksi Nonon Biori sih Senterbaru kapan ya? Astaga, Nonon Biori gitu Gak tau kapan Alu, Kak Raja Kak Raja sama datang Jangan coba-coba camping sembarangan Iya guys Kalian kalau mau camping Harus tau Harus tau ilmunya ya guys Jangan sembarangan camping Broken Siscon Brother conflict Sister conflict Maksudnya suka-suka-suka Sama abang Atau adik sendiri gitu loh Mahokakokoronore to say Nah itu animenya Miyuki bukan broken ya Soalnya bukan kakak kandung Ya tapi tetep aja Mereka kan Mereka kan adik kakak Ya misalkan Misalkan kamu Misalkan Ya bukan kamu deh Misalkan siapa gitu Misalkan siapa Terus Dijadiin Terus misalkan Misalkan Ibu tiri Sama bapak tiri Terus mereka nikah gitu kan Terus sama-sama punya anak Terus mereka jadi adik kakak gitu Apakah kalian Tetep napsu gitu Sama itu Walaupun beda darah Kelainan sih Kalau kata aku Mau bagaimanapun Itu tetap Tetap sodara ya guys ya Walaupun tidak sodara Aku sih big no Aku sih big no Tetep yikes Sweet home Alabama Camping dino Bener sih Jangan lupa buat lingkaran Agar gak ada peruang laut Betul Ingat di anime Tidak begitu Iya sih bener Namanya juga anime ya Ngapain anime Dipusingin ya Nah ibu tiri Amo bapak tiri Anak pungut dong Iya maksudnya Ibu tiri buat Ibu tiri buat siapa Bapak tiri buat siapa Kan pofnya dua Dua anak dari Berbeda orang tua Gitu maksudnya Itu udah beda Judul anime Kayak ada animenya sendiri Iya Kalau brother conflict Memang ada animenya Kalau aku adik angkat Tapi kan brother conflict Sister conflict Kan ada istilahnya Ibuku ternyata Bukan ayahku Astaga Kalau yang kaku no inazuke Gimana Kaku no inazuke Itu yang mana ya Kalau aku adik angkat Kayak ini Aku mau sepakain No Inisial Tapi panggil aja Bosun Kamu Kamu nyebut inisial Tapi disebut juga Nama lengkapnya Anime nenek Sosono Viren Dengan kedua Kosurya no Hitori Goto Nah ini nih Nah ini nih Kosurya no Hitori Goto Kok gak dengis Dari tadi ya Benar anime bagus gitu Seko no Quaser Enggak Itu apa Alasannya simple Karena aku udah gak Sesemangat dulu Untuk ikutin anime Dengan cerita berat Jadi ya Jadi anime-anime santai doang Lumayan untuk temen makan Iya bener Laisen Ibuku ternyata cewek Lah iyalah Masa ibumu lanang Anime apa tuh Yang nomor dua Anime Anime apa ya Intinya anime Keserian Apps 2 awal Bagus setelah itu Reflek turun Iya Tapi aku Aku yang 12 episode terakhirnya Belum nonton lagi sih Aku baru nonton Sampai episode 12 yang awal doang Mau-mau ya Mau-mau Makan anime Khusurnya bagus loh Iya bagus Bagus Masuk Seken no Quaser Anime sus Jangan percaya lupus Astaga Astaga Kalian ini sesat banget ya Kalau nyebutin anime Nih Punyanya kamu anime nih Meshul Solo level Insukiga Michibiku Watashi no Shio Wase Eh banyak amat Ceritanya bagus Grafiknya lumayan Bisa ngilangin stress Setelah kerja Please Please Plus Oh mungkin tipo ya Plus ramah lingkungan Ya Onichichi Astaga Onichichi Baka no Imoto Boy Meets Harm Harm Camp What is that? Kenapa adanya nyasar itu? Abis Abis Grand Blue Agak Entah Kenapa menurut judulnya Nggak Nggak perlu tahu Isi Isi animenya apa Tapi dari judulnya aja Udah Udah Agak lain Ini Ya astaga Wtf Judulnya kok kayak kenal Eh enggak Wah Kak Asyade Sering nonton ya Yang terakhir Jangan dihiraukan Harm Camp itu apa Anjid Maksudnya pas camping Ngeharem gitu Kegile Kayaknya form ini Bakalan lebih pas Kalau nonton clip animenya Jangan Nanti kena copyright Dari judul udah mencurigakan Yang isi jiprem sangat menciwai Rules Iya Rul 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 Ya buru Tame ni arul Asli Bener ini Ini isi formnya Mostly Rules Rules Is meant to be broken ya Haram Harem Kemp Hury Kemp I don't know Hanya ada di kucing peduli Anu sebaiknya tidak usah mencari tahu lebih dalam Benar Bakano Imoto katanya Tiga terakhir saya gak tahu Ya Sebaiknya jangan tahu ya Anuannya di Tenda tahu Kulakuin Astaga Eh kan judulnya aja Judulnya aja camp Judulnya aja camp Kan itu udah pasti di camping Judulnya camp itu udah pasti sambil camping Gak sih Astaga Ya beda Boku no Pico termasuk Astaga Boku no Pico lagi You broke my heart Bakano Imoto bukannya Bakano Imoto Gak tahu deh Semakin sedikit Kalau tahu semakin baik Benar Mau tanya Hangscode di SD itu anime apa ya Anime Anime bagus itu Tonton lah Tiga terakhir saya gak tahu anime apaan Serius Boong banget Kalau pus Adik-adik bilang kepo ya Sesat-sesat anime apaan tuh Oni Cici Kayaknya seru ada Oni Itu cerita tentang Oni Oni itu Iya kayak sosok-sosok Iblis gitu ya guys ya Oni Overflow itu sejenis Overload ya Benar-benar Anime-nya bisa ditonton bareng keluarga Sangat-sangat ramah untuk ditonton bareng keluarga Ini ngetik judulnya mentang-mentang mau lebaran ya Langsung brutal Anjir Dari Pak Carku Pak Carku Pak Carku What? Pak Carku Susu no Friren Susu no Friren Anjir susu no Friren gak tuh Kesurya no Hitori Goto Meshel Kok banyak banget ya suka Meshel Kayaknya Kayaknya banyak nih tadi Aku udah liat orang tiga nyebut Meshel Meshel Eh tiga apa empat tadi Meshle 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 Meshel Oh ala Ini tuh Anime Anime yang Anime yang di cosplay sama Kitsune Yang di cosplay sama Kitsune Meshle bacanya Hah Meshle Tapi tulisannya nyambung Meshel kan dibaca ya Kalau tulisannya nyambung Bling bang bang Bling bang Bang bling bang Bang brown Meshle 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 Gorengan re Cosplay itu harus Iya liat lengkap ya Cooking Chef Iya Cooking Chef Meshle 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 Ini ntar aku nantan lah Soalnya banyak yang suka nih kayaknya Aku pengen nantan yang di cosplay sama beliau ya Meshle 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 Harusnya cepet banget sih tapi asik kok Oke siap nanti aku nantan Kalau lagi senggang sih Kayaknya tau Sojoramune Sojoramune Yang mana tuh Sojoramune Sojoramune Images Lihat gambarnya dulu di google Nggak Nggak tau itu apa anjir Isinya bocil semua anjir No jangan di search Kenapa Aku Aku nggak liat gambar-gambar aneh sih Stop it Jangan cari tau Sojoramune Sosot kayak anime Jawa itu Masle Ya masle Masle Intinya kalau lo terus ngasih judul anime Kemungkinan susnya gede Kayak bener banget Lebih baik Lebih baik nggak usah di ini ya Jangan dicari Udah dicari Kayaknya gue udah ngirim form Soalnya nanti Kamu tutup formnya Oke Belum kok Belum ditutup Aduh astaga Peduh ya kamu Kalupus ya Nggak usah dicari kayaknya Itu hentai loli Astaga Yang kedua Karena ceritanya Memang menarik Nggak pasaran Banyak plotis Yang nggak terduga Yang ketiga Karena udah pasti Banyak waifunya Pada cantik-cantik Tabrut semua co Apalagi si Pabrik suwe-swe Ini tobrutnya Tobruk baik Apa tobrut jahat nih Kalau kayak kainnya Kan kainnya Tobruk baik ya Tobruk baik aku Astaga Sukanya yang tobrut-tobrutnya Luar biasa Tobruk jahat Bentar Tapi kok pada tau ya Kayaknya kalian pada nonton ya Anime dari VN Room Apalah Satu-satunya kak Kainnya peluk banget Kainnya tobrut baik Kainnya tobrut jahat Astaga Tobruk brutal kan kak Betul sekali Tobruk brutal Aku nggak tahu Yang bener kak Hiro Boong ah Oke Dari kak Hendriana Prasetya Kageno Jitsuryaku Sani Narita Kute Matosei Hei no Slav Mahou Sojo ni Akugarete Jangan ceritanya seru Menarik Nggak akan membosankan Ini juga ketiga anime Yang udah disebutin Kayaknya banyak yang suka Sama ketiga anime ini ya Mahou Sojo ni Akugarete Tapi bukan yang Mahou Sojo Tapi bukan yang ini Tadi yang dua Ini yang echi-echi gitu kan Kalian suka sama Peng-servis-peng-servis ya Peng-servis Peng-servis Aku curiga ada slave-nya ya Dua judul terakhir Memang tidak membosankan kok Hanya cukup tahu Tapi tidak mendalami Heart-echi Kak, I don't know Aku nggak nonton Dari Kak Faiz Shadow Garden Ini Shadow Garden lagi nih Pratagenisnya cool banget ya I am Atshepak I am The bone of my sword Unknown to death Unknown to live Unlimited Is it blood works Halo, Natmama Selamat datang Well, literally Aku sebenarnya bukan anak Natmama sih Yang ini Untuk Kayne Sebenarnya bukan anak Natmama sih Tapi ya Aku tetap panggil Mama Angkat aku jadi anakmu Nanti kapan-kapan Kayne sama Jadi anak Natmama Oh, oke Halo, Natmama Iya, Kayra Kayra diambil Ali Bener I am server I lose agents Yes Halo, Seng Halo, Kak Kucingnya Selamat datang Kayne Anak-anak Nanti Nanti aku bikin model Kayne sama Di Di Natmama Tapi nanti-nanti ya Natmama-nya Mau istirahat dulu Hai, Kak Luka Selamat datang Meteor Garden Better Mau sejauh aku Gerniatnya lebih ke BDSM Busiat BDSM Gatuh Beda Mama tire Semoga Kayra gak tau Kalau aku lebih milih Kayne Eh, parah banget sih Parah kamu, parah Kamu tuh harus memilih Semuanya lah Kalau bisa semuanya Kenapa harus satu Trackingnya Ambil Natmama Natmama Anaknya diculik Tobrut jahat Eh, Kayne Tobrut baik Pokoknya keren BDSM Bikir adrenalin naik Terdapat pelajaran Atau konteks Yang hampir mirip Seperti bidang Kepemerintahan Kota Shadow Garden Ada kota Shadow Garden Isinya cewek Semua Anjir woman Oke, next Dari Kak Captain Furrar Kayne Lebih dari Kaira Valdi gak Nah, tidak Valdi Suускu Sosono Freeren Kimizero Keikensu Miga Kimito Bababababababababa Kimetsu no Yiba Aku sebenarnya Suka genre Romance Tapi dua anime Kimetsu sama Freeren Bisa mengalahkan anime Genre Romance Mb Kimi Zero itu singkatan dari nama animenya Suka-suka anime romance Tapi kalau misalkan yang fantasinya juga menurut kamu oke Suka juga gitu lah ya Kayaknya kayaknya kayak rasa kan Oh cedek banget modelnya Thank you Kimi Zero seru Fais gak mau jujur Kalau bukan adrenalin doang yang naik Apa lagi tuh yang naik Info THR ya Mana nih info nih Info daging lah Info daging ini mau lebaran Mana nih daging-daging Kayaknya udah diajarin Ini udah jadi kapitalis sama Kak Hira Jadi maruk daging Halo Kak Gerald Sama datang Daging rentang-rentang-rentang Oke dari Kak Tian The Unvented Undead Adventure So leveling Ninja kamu Wah banyak juga ternyata yang suka solo leveling Mbak Kimi Anjir Siapa kamu? Mana Kak Hira? Aku Kak Hine Hine is back Halo Kak Marun Selamat datang Untuk musim kemarin yang udah tamat Dan sampai sekarang masih lanjut 3 anime Itu karena alurnya asik Kalau musim ini sekarang ada beberapa Tapi max cuma 3 anime ya Anime Ya 3 anime itu aja Yoi It's okay Soalnya kalau kepanjangan Takutnya nanti durasinya makin panjang lagi ya Nanti yang lain takut gak kebagian Waduh ini Tian fans action aku Gak apa-apa Action itu bagus lah ya Action itu memang seru sih Ninja kamu ya Astaga Kak Lu pun setiap ada ninja kamu Langsung ninja kamu is spotted ya Lo kayak ini manis Halo Solek goreng lagi Kak Enggak lah Jangan Istirahat Kak Sampai santai Nanti-nanti kan aku bakal istirahat Selama 3-4 hari ya Bakal gak ada stream 3-4 hari Aku gak stream dulu guys Bentar Lagi mau lebaran BTW win rate puasa kalian berapa Kalau aku sih 75% Kenapa tuh 75% Apa tuh gorengan solep Itulah Yang ini yang Yang apa sih Banyak sih gorengan solep Aku bakal kangen ya Kembali sama Kawai Imoto Kemarin aku streaming Kamu gak nonton Eh kemarin aku streaming Kemarin Kaira streaming Kamu gak nonton Hmm Hehehe Udah jelas Udah tuh wah jelas 100% hijau Yoi 90% 10% lagi besok Kalau sisa 1% mah Udah bukan 10% gak sih Kok pada batal Sedang menunggu Kak Ila Ini meromansi Terkadang suka juga Ya Banyak kerjaan Suka-suka Kak ini mau liat full modelnya dong Nanti ya Oke next Nanti ya Kalau udah beres Makanya stay disini Stay disini Bersama kayak ini Oke dari Koumu Yang pertama Koubo Samwa Mobuo Yurusana Yang kedua Otonari no Tenshi Sama Yang ketiga Sosono Freiren Yang satu Di atas aku mbak Banyak efek berkilauan Sama reaksi lucu-lucu Kekurangan disini Cuma aku Bukan jadi suka kopal Tapi suka heroine Kalau yang ini aku beneran suka sama kopalnya Tapi dada gue sakit Rasa ini terasa nikmat Kenapa Kamu ngiri dengan keubuannya ya Yang nomor tiga tau lah Ya tau lah ya Nggak tau sih sebenernya Kenapa kamu suka Freiren Intinya bagus lah ya Koubo Kaine Ya Masih 12 lagi Asli Aduh ini penggila romance Beliau suka Beliau suka menonton Hal yang menyiksa ya Koumu ini suka Suka menonton Yang menyiksa dirinya Tapi tetep ditonton gitu Dia masuk Maso kiss anime romance Setia menunggu sampai akhir Mantap Iri gue Astaga Oke dari How fast that to the hell Masih ngisi ternyata beliau Oke Sebenernya pengen banget aku skip sih ini Skip aja kali gak sih Skip aja gak sih Skip aja gak sih Skip aja gak sih beliau ini Bikin ulah mulu dimana-mana Boleh di skip aja gak Masuk kiss Heroine 10% puasa Puasa sisanya turun Orangnya gak ada ya Skip aja Skip aja Skip aja Skip 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 Ini kamu ya Udah banyak menyalahi aturan lagi Lord iya Ini aku Ini 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 Aku udah bilang Bukan sinopsis Masih dimasukin sinopsis Aduh kau pak Memang lord satu ini Luar biasa ya Tapi gak apa-apa Aku Aku baca deh Aku baca dari Kaopa Oke Aku baca alesannya Langsung Suka alesannya Yang blood si Merupakan salah satu anime yang aku suka Walaupun genre gurnya Tapi rating anime ini Memang-manggah sekali Yang kedua Kamega Kill Pertarungannya yang epic Bikin aku jadi suka dengan anime ini Walau beberapa waifu Sebuku Gugur dalam pertarungan Melawan Jagger Yang ketiga Nalasuno Taizai Kalau anime ini aku baru nonton Yang S1 aja Soalnya aku suka dengan anime ini Dikarenakan Pertarungan yang bagus Dan ada Romance-romance-nya dikit Karena King dan Dianne Oke Oke siap Salam Drama dikit Biar cuman Rurua Yaburu Nita Rurua Yaburu Tame Niaru Suka Suka 7 Deadly Scene Demi viral Tapi negatif Gapapa drama dikit Awas masuk timeline Sumpah ya Dalam Dua hari ini Aku ngeliat itu Postingan isinya Kak Aufa Kamu Kak Aufa Aku mau Kasih aware Buat kalian semua Supaya tidak Seperti beliau Yang tidak sadar Dimana kesalahannya Beliau ini Sudah Sudah ditegur Oleh banyak Penonton VTuber Manager Bahkan VTuber sendiri pun Ada yang menegur Beliau Jadi Aku mohon banget Untuk kalian Supaya menjadi Viewer yang baik Dan budiman ya Kalian Jangan Dia mungkin Belumpu berkat Tapi ini Sudah bertahun-tahun Seperti itu Kak Lutfi Ini bukan Ini bukan Orang-orang Abis kena drama Klarifikasi Klarifikasi Lalu berubah Menjadi Berubah jadi Lebih baik Kalau beliau ini Abis bikin ulah Bikin ulah lagi Ini bukan Aku mau ngedrama Cuma Aku gemes Aku gemes Aku udah gak tahan Kenapa Kak Uva Aku udah gak tahan Karena Jajar aja Kak Uva Ini Ada gak sih Pasangan di real life Kayak Yamada Sama Ichikawa I don't know Bikin gemes Banget Aku salah apa bang Banyak yang benci Kenapa Kamu nanya Kak Uva Iya guys Jangan dicontoh Oke Mungkin Bagi kalian yang belum tau Apa sih Apa sih Yang dipermasalahkan Dari Kak Uva Oke Sini Kak Uva Aku kasih tau ya Aku pengen Kak Uva sadar ya Niat Niat Kaira tuh baik disini Ini aku jadi Kaira dulu lah Buda amat lah Kaira Kaira Siapa Intinya Aku mau ngasih tau nih Sebagai pemilik channel ini Sebagai Sebagai sosok P2Bear juga Walaupun aku cuma P2Bear NPC Aku cuma Aku pengen kasih tau nih Ini aku Untuk kebaikan Kak Kak Uva ya Untuk kebaikan Kak Uva Bukan bermaksud Untuk meneramakan Aku cuma pengen Ngomong yang Ini semoga Untuk bisa Kak Uva berubah Aku tau mungkin Gak bakal berubah Tapi ya Senggaknya aku ada usaha lah Gitu ya Kak Uva ini Yang pertama Sering Yang pertama tuh Sering kayak Dia tuh Yang paling parahnya ya Yang paling parahnya Kak Uva ini Di berbagai V2B Beliau itu Maksa untuk ngajak roleplay ya Maksa untuk ngajak roleplay Dulu juga aku pernah Kayak gitu Dia sampe kayak Ngetek-ngetek mulu gitu Di server discord Buat ngebales DMnya Sama Di live chat juga bilang Ayo Kak Ira roleplay gitu Ayo kita feature di discord ya Roleplay jadi pacar aku Gitu kan ya Ya tapi Karena aku Membiarkan itu Karena aku Aku mikir Ya udah Biarin aja Ntar juga diem gitu kan Dan itu benar Kak Uva gak maksa aku Disini aku Aku kasih tau ya Disini Kak Uva gak maksa aku lagi Setelah itu ya Dan itu It's okay Tapi ternyata Kak Uva Di V2Ber-V2Ber lain Beliau itu Memaksa Ya Memaksa gitu Bahkan sampe Menelpon V2Bernya langsung gitu Ditelepon gitu ya Ditelepon Literally Ditelepon gitu Bahkan sampe ada yang Merasa diganggu Banget gitu ya Dan itu tuh Dan itu tuh Banyak banget V2Ber yang ngepost Tentang Kak Uva Jadi Aku harap Kak Uva disini Bisa sadar Aku harap juga Kalian juga disini Kalian kalo misalkan Pengen berinteraksi Dengan V2Ber kalian Kamu pamit Undur dulu-dulu ya Oke bye bye Dia laki apa cewek sih Kayaknya laki sih Kak Delta Baru merasa MC Aku pengen kasih tau ke kalian Kalo kalian pengen interaksi Sama V2Ber Discord udah disediain Twitternya juga ada Kalian tinggal ngobrol aja Ngobrol aja Kalo V2Bernya lagi nongol Gitu Atau kalo Kalo V2Bernya lagi bikin status Di Twitter Kalian bales Gitu Intinya Intinya kalian gak Gak apa ya Gak perlu Gak perlu Gak perlu cari Cari perhatian lebih Karena yang ada Nanti V2Bernya malah gak nyaman Sama kalian Kan sayang gitu Kalian Kalian udah Udah bener-bener Ngedukung dia Kalian bener-bener Sayang sama V2Bernya V2Bernya juga sayang Sama Sama kehadiran-kehadiran Kalian gitu Dengan adanya kalian gitu Tapi Tapi kalo kaliannya rese Ya pasti V2Bernya juga gedeg dong Pasti V2Bernya juga gedeg dong Ya kan Ya jangan kayak gitu ya guys ya Gitu ya Gak kayak gitu caranya ya Manis-manisku Sayang-sayangku Intinya ya Sewajarnya aja Kalo kalian mau Nge-DM VTuber juga Itu it's okay Kalian DM gak apa-apa Yang penting gak maksa Buat dibalas Oke Yang penting gak maksa Buat dibalas aja Oke-oke-oke Kalian kalo mau DM VTuber It's okay Kalian mau bales Status VTuber Dari story IG Misalkan kan kalo story IG tuh dibalas Itu otomatis masuk DM ya Itu gak apa-apa banget Itu gak apa-apa Kalo VTubernya respon ya bagus Kalo enggak ya gak apa-apa Intinya kayak gitu aja sih Nah terus Yang kedua Kak Auva ini sering sekali Menyebutkan nama VTuber lain Digiform Digiform ataupun LifeChat ya Tapi seringnya sih Digiform Menyebutkan nama VTuber lain Di form VTuber VTuber lainnya lagi gitu Misalkan ini Kaira gitu Misalkan Kaira sama Kaine itu Dua sosok yang berbeda gitu kan Misalkan dua channel yang berbeda Dan bukan aku Bukan VIA yang sama misalkan Nah Kaira lagi buka G-Form Nah lalu si Bang Lalu si Bang A ini Mengisi G-Form Menyebut-nyebut nama Kaine gitu kan Menyebut-nyebut nama Kaine Dengan Bahkan Bahkan waktu itu Dengan Dengan Ininya Dia makan Nyetel suara VN bersama VTuber lain Nah itu Seperti yang kalian tahu ya Itu adalah Peraturan umum Bahwa Kalau bisa Jangan menyebutkan Nama VTuber lain Di channel VTuber lainnya lagi Karena itu Gak sopan ya guys ya Kayaknya sudah Melawatkan sekarang ya Enggak Ya aku Aku pengen kasih tahu aja sih Ya karena itu gak sopan ya Sayangku Itu gak sopan Gak baik ya Jadi Jangan Oke Terus juga Kalau misalkan SCG-Form Kalau bisa Sesuai sama G-Formnya ya Jangan terlalu O-T Nah udah gitu aja sih Kalau dari Kaira Semoga Kauva bisa menjadi pribadi Yang lebih baik lagi Dan semoga Para Kaira Hertz Kaine Hertz Kaila Hertz Juga Jadi Jadi apa ya Jadi Babu yang budiman Jadi Jadi penonton yang baik Dan budiman Yang terus Bisa Saling mendukung ya Aku mendukung kalian Kalian mendukung kita Kita disini Maksudnya ya Tiga persona itu tadi Kalau kalian Kalau kalian Bikin nyaman Kaini Kaila Kaira kan Kita bertiga Juga jadi nyaman Sama kalian Gitu Dan Itu bikin Kita bertiga tuh Semangat untuk Ngobrol sama kalian Gitu Begitulah ya Oke manis Oke Next Oke maaf Boleh maaf ya Live chat yang tadi Bahas Ini banyak yang aku skip Kita Back to topik lagi ya Ado rap dulu Kak Halo dari Kak Ira Halo Kareno Selamat datang Dari Kak Seiji Shangri Love Frontier Himesama Gomo No Jikandes Kusurya No Hitori Goto Enjoy aja sih Nontonnya Dan antara tiga itu Punya genre yang beda Masing-masing pada musim yang sama Himesama Gomo Berarti Kak Seiji juga suka nih Anime-anime gourmet ya Shangri Love Frontier Itu aku setuju Itu bagus Kusurya No Hitori Goto Juga nice Gosong chef Semoga beliau Diberikan jalan Amin Aku cuma mau bilang Maaf lahir batin Kalau ada salah sama ini Aku mau ngucapin Mohon maaf Tapi nanti aja Dia belum lebaran Biar sekalian Biar sekalian Biar sekalian ya guys Oke Dari Kak You You? What is your name? I am You No 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 Your name Yes You No 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 My name is You Terus kalau dia siapa He is me Astaga You malah ngejok Cheeky Channel Sekarang ke 70 Wow Beliau 10 sekali ya Pengen nanya soal Jujutsu Kaisen Kalau jadi Jujurno Kasian Ngedekeri curhat Kayaknya He is me And I am You Jujutsu jam 2 pagi What is apa? Rush our reference Ya Detective You He is me And I am You Masih gak ngeksin itu Asli itu Sin lucu banget Ditonton berkali-kali Gak bosen Kalian semua Aku maafkan ya Oke Dari Kayu Mushoku Tensei S2 Part 2 Ishura Konosuba S3 Mushoku Tensei Sebagai korban spoiler Sampai tamat Korban spoiler Aduh yang sabar ya Memang spoiler dari Fandom Mushoku itu Luar biasa ya Dispoilerinnya Gak kaleng-kaleng guys Sampai tamat Dan terpaksa harus baca WNnya Tentu saja saya Harus nonton kehidupannya Reduce Dan setelah itu Ke Twitter atau FB Buat liatin warganet Memisuhi Reduce Ishura Cerita season satunya Multiple Puff Tentang turnamen Tentuin hero Dan ada 20-an Kandidat calon hero Dan bakal di Battle Royale Sayang S1-nya Kurang hype Karena masih prolog Inter calon hero Yang mau tanding aja Harus abisin 6 apps Buat 12 hero Wow Berarti ini dia Kayak Jalan ceritanya Cukup lambat gitu lah ya Tapi seru Spoilernya Sampai dikasih gambar ya Luar biasa ya Kenapa Spoiler dari TL Facebook Ini pasti Sumpah Di TL Facebook Spoilernya Mushoku Tensei itu Banyak banget ya Luar biasa Konosuba Lord Kazuma Gak usah ditanya lah ya Komedinya mantep Darkness masih jadi waifu Dan seperti yang Kamu suka waifu masoi Dan seperti yang Sudah udah Setelah nonton Konosuba Waktunya kosa-swek lagi Pasti nemu ada yang Misu-misu lagi ngeluhin Betapa bobroknya Kazuma Ya memang Kazuma ini Salah satu MC bobrok lah ya Kocak Waifunya rip aim Asli rip aim Aku dong Aku dong Yang bilang Kurang hype ya Lu bandinginnya ke freeride Astaga Isyura Aku gak tau Aku gak tau Isyura itu Aku nonton gak sih Isyura gak tau Lupa Cuma aku gak tau Itu hype atau enggaknya ya Tapi kalo misalkan Kalo misalkan Ngebandingin hype itu Kayak ke freeride Itu emang jauh Emang parah sih Itu Itu sih hype Udah hype banget ya Hype abis Isyura yang mana Darkness kah yang Rip aim ya Kazuma katemu Gintoki Wah kayak Yoshi Jadi teringet yang mana Naga rip aim Rip aim Betah Oke next Dari Kak Afi Fire Force Karena visualisasi Karena visualisasi animenya Bagus Pertarungannya Intense dan menegangkan Fire Force Fire Force Fire Force Aku kayak tau ya Yang mana sih Kita coba cari google Fire Force Oh Fire Force Aku cuma nonton Aku cuma nonton Season satunya doang Itu juga Itu juga gak sampai Gak sampai akhir Iya yang Latom 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 Anyway Latom Latom Fire Force 2019 Ajar ya Sudahlah Kak Tupus Dari tadi Dari tadi juga Udah Sudah ini Sudah biarkanlah Sudah menamatkan Manga Fire Force Emang manganya udah tamat kah Kejauhan bang Ini orang dari tadi ngecat Panjang sekarang Hilang ya Kemana kamu Kak Afif Halo Latom Isyura mirip Record of Ragnarok Kayaknya Jadi teringat yang mana Eh udah aku baca Bentar Aku penasaran Isyura 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 Animated Series Images Mana sih Lemot banget lah Isyura Aku belum nonton Isyura Mantesan gak tau Isyura Isyura Menarik Mungkin tertidur Udah tamat Itu mananya Requel dari anime Soul Eater Wow udah tamat Inet Enggak Inetnya ngecobu sih Gak tau Isyura itu battle royale Yang masih hidup Sampai akhir jadi hero Parah ya Masa mencari hero Dengan battle royale Hero Hero yang membunuh Gitu loh Untuk menjadi hero Hero macam apa itu Aman Oke Darkness Kalau Walau rip aim Bisa tanker Dan kaya Cuy Bener banget Kalau Eh kan kaya Itu kekuatan Kalian bisa melihat Santonya dari Ini Dari Apa sih Dari Dari Batman Hero cuma sekedar Hobi Yang hero Mystery 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 Next dari Kak Sanzu Musim baru Ngedeku Surya no Hitori Goto Sama Boku no Kokoro no Yabayatsu 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 Musim baru Of course Tenshi Shitaras Slime Dataken S3 Yang pertama Mengenai Kusurya no Hitori Goto Saya Suka Dimana anime ini Berlatarkan Jaman Kerajaan Jepang Dengan menunjolkan Kejenisuan MC Untuk melihat Dan menganalisa Sesuatu kasus Untuk memecahkannya Hal ini Selalu membuat Saya semakin penasaran Dengan kelanjutan ceritanya Saya bahkan Sampai ngebaca Manganya Untuk Boku no Kokoro no Yabayatsu Anime ini Saya Suka Karena saya Pecandu gula Yang cukup ekstrim Alasan pribadi Bukan karena Jalan cerita Jujur aja Jalan ceritanya cukup Bisa ditebak Kecuali jalan pikiran MC-nya si Ichiki Wir Namanya emang Ichiki Wir Kenapa Ichiki Wir Ichiki Wir Yang ketiga Untuk Tensei Shitaras Slime Dataken S3 Tak perlu diragukan lagi Karena ini anime favorit saya Sejak Alvarily S1 Jalan cerita anime S1 Yang sangat menarik Dan tentu saja Grafik pertarungan Yang cukup bagus Membuat saya Mengidolakan anime ini Mantap Ichiki Wir Gacor Cara bacanya itu Ichikawa Oh Ichikawa Soka Namanya Ichikawa Iyalah Ini jadi Ichiki Wir Ichiki Wir Kak pernah coba manja Manga Berserk Belum Belum pernah Manga apa tuh Hero yang dimaksud Belum tentu ikutan Dalam Battle Royale-nya The Power of Money Lagian heronya Ngumpat Abis menang Lawan Raja Iblis Itu Ichura Alok Jago Battle Royale Astaga Skin Alok Boci coy Jangan pernah baca berserk Kalau gak kuat Siap Jangan berserk Kamu kayak gak siap Oke Serem nyuruh baca berserk Kenapa Kenapa itu Itu gore Is that gore Shaoki ketinggalan 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 The one and only Blue RC Karena saya Astaga Kak Kak Shoki Karena saya Suka yang Ngimut-ngimut Pedo Kalo ya Pedo Gore bikin Mental Break Sekipsi Takut Bersek Manga tua Tapi story-nya gore dan parah Kayak No 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 GWS GWS parah emang Kak Shoki ini Bukan gore Tapi politik ideologi Dan mental break Bagi orang yang bilang Anime cuma Buat anak kecil Langsung suruh aja Baca manga berserk Iya ada gorenya sih emang Aduh Karungin Kalo masalah politik Dari manfa-manfa Aku udah sering baca Manfa politik Cuma gorenya Itu yang aku males Anjir Karungin tau nih Karungin Oke Next Dari Katana Katana Anjir Katana Bambang ini suka berteman Dengan FBI Udah keluar masuk Keluar masuk penjara FBI Kasih titel POT kan Memang sudah Token Rambu Satu Meski gak ada hubungan Sama seri Token Rambu Sebelumnya Tapi ceritanya bagus Baru episode 1 Tapi pembangunan karakternya Udah terasa Oh jadi ada Anime Token Rambu Baru ya Tapi dia gak ada hubungan Sama Token Rambu Sebelumnya Oke oke Grafis yang oke Battle scene-nya gak kaku Dia cerita tentang Sejarah Jepang Dan kali ini Ngambil cerita dari Oda Nobunaga Kayaknya cerita Cerita Oda Nobunaga Itu banyak banget Tapi emang Storynya Oda Nobunaga Itu seru sih Setuju Tinggal Mas Dian Gak ngirim kayaknya beliau Karangnya mana Oda Token Rambu Kesukaan mantan gue Teringat mantan Betul Ini jati diri Kainya Udah berubah Jadi full Kaira Enggak ya Belum Ini masih Kainya kok Kalau Kainya Lebih cemreng lagi Ngomongnya Dari tadi Kainya Dari tadi Kainya Dari Katian The The Unwinded Adventure Soal leveling ninja kamu Itu kan alurnya yang asik Selain itu No comment Selain itu No comment ya Konnichiwa One-san Konbawa Taihan-san Tiam bukannya udah Tapi seinget kan juga udah sih Seinget kan juga udah Isinya sama pula Nice-nice Oke Ini juga udah Kok ngulang ya Kok ada yang dua kali Nah Ini nih Baru Ada yang dua Ada yang kekirim dua kali ya Tadi ya The Kok double ya Iya tadi Punyanya Katian Sama Kak Glitch Kedouble Gak tau itu kenapa Dari Kak Haimura Waduh ninja kamu Sedih cuy Halo Kak Angga Wahyu Selamat datang Iya Iya gak tau tuh Kenapa kedouble Aku juga bingung Kerefresh mungkin I don't know Ngirim lagi gak sih Tadi Tadi sempet ngirim Submit dua kali gak Kayaknya ini super template deh Gimana ya Ini emang menyangkut Retention time aku Gak apa-apa It's okay Sosono Freeran Beyond Junior's End Apothecary Daerys The Dangerous In My Heart S2 Satu alasan aku suka Freeran Itu di dialognya Yang super puitis Kalo udah di punchlinenya Kata-kata puitisnya itu Ngena banget Ditambah persisten produksinya Yang kekeh Maka ending songnya Buat 28 episode Menurut gue sangat into the vibes Opening satunya gak bagus Kalo ini gara-gara Premisnya protagonis Karena diceritain Kalo protagonisnya diculik Buat jadi Metis Tana Terus udah ada perselisihan Tingkat tinggi Wah menarik tuh Apalagi setelah gue liat Ini high production budget Dari latarnya aja Udah gahar Ketiga Wah kalo ini sih Karena ngelanjutin Dari season 1 Bener-bener Anime yang bikin Teler hati ini Anjir teler gak tuh Gue suka banget Amai ending songnya Nah Kohanalam Kohanalam Bukan tulisannya Emang sebagus itu Terus cerita di season 2 ini Konsisten Jadi bukan downgrade Semua scenenya Flourish Moment Yang bikin gak kuat nontonnya Pokoknya ini di atas JJK Mashle Dan anime mainstream lainnya Anjir Makasih Kak Ira Udah dibaca Sama-sama Untung translaternya pada jago Untung jago Iya Translater aja sih Menunggu Himel muncul di Priren berikutnya Iya Himel kepen reinkarnasi Priren bagus tapi ngantuk Iya karena dia memang Ceritanya Masuknya udah bukan Masa-masa Peperangan lagi ya Dia masa-masa ini Masa-masa Udah Udah Apa sih Udah Kayak pasca perang gitu loh Apa sih setelah perang Makanya memang diliatinnya Lebih ke Lebih banyak Ini ya loh Kayak Ya kehidupan Si free rent Setelah Masa damai Iya setelah Peperangannya gitu Jadi Masa damai Nya free rent gitu Benar Himel hidup lagi Enggak kok Kesapit dua kali kayaknya tadi Mungkin Kenapa? Kenapa nanyain Nanyain aku tau apa Madhouse gila juga sih Kehidupan otwknd Otwknd Nt Malam Halo Kak Willingham Selamat datang Berdamaian Next dari Kak Gerald Oremono Gatari Klanat Takuda Kishi No Kavari Kalau gak salah ingat Oremono Gatari Happened to myself Saat SMA Klanat Same reason Takuda Kishi Pernah merasakan Apa yang MC Rasakan Anjay No Klanat 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 Himel kan kadang muncul Kayak kemarin Pas cerita masa lalunya Ya paling flashback Himel Dikit-dikit Himel Himel Nanti Himel 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 Ia Ia Emang Jaduh semua Makanya tadi aku ketawa Udah Gak apa-apa Oke dari Kak Delta Sosono Friren Boku no Kokoro no Yabayatsu Season 2 Matoseihei No Slap Matoseihei No Slap Banyak banget yang suka ya Sosono Friren Enak buat nyantai sih Boku no Kokoro no Yabayatsu Gue pengen jadi Ichikiwir Biar bisa deket sama anak Matoseihei Tenka Tipe cewek gue Anjay Tipe cewek gitu Terhimel Himel ya Raku Dekishi Kapalik Suka gue Aku juga suka sih Kalau ketawa gitu Kak Gerald Kak Gerald Astaga Udah rata-rata yang disukain pada sama Iya Ya mungkin memang anime-anime yang jelas bagus lah gitu ya Hush Tenka istri gue Astaga Ngadu ya Ngadu Ngadu Klem-klem nih mulai Terhimel Himel Shhh 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 Kata Kata K Delta Shhh Shhh Suicide Squad udah rilis Gak tau deh Minima punya dimu deh Hahahaha Minima punya dimu deh Astaga Soalnya terbatas satu musim doang sih Dua musim katama Bukan-bukan satu musim Ini dua musim aja Banyak yang ngisi anime lama kok Parang waifu nanti di Discord ya 2024 Tapi gak tau kapan Kalo misalkan ini Gak dibilang Kalo misalkan ini Gak dibilang dua musim aja Nanti isinya Gak jauh-jauh dari itu-itu Lebih itu-itu lagi Itu-itu lagi Lain seenggaknya kalo misalkan aku bilangnya dua musim terbaru Yang disebut itu tuh memang anime-anime yang terbaru Gitu loh Iya Gak apa-apa yang sama Tapi yang penting terbaru Bukan anime-anime lama Gitu maksud aku ya Yah Oke Terakhir guys Aku tutup ya Makasih semuanya yang udah isi Iya gak apa-apa Semuanya juga pada gak baca Iya yang isi aja pada gak baca Yang isi aja pada gak baca Gimana kalo dari tahun berapa gitu Sama-sama ya Alta sopnya 10 judul Astaga Oke Dari Kak Billy ya Satu musim kemarin cuma nonton free-ren Musim ini rencana nonton Konosuba Plus Co 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 Apa itu Co 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 Blue Arsip Tapi gak tau lanjut apa enggak Free-ren Bagus banget Konosuba Plus Co Udah nonton dari season 1 Jadi kayak udah ada ikatan batin Anjay Ikatan batin gak sih Gak tau itu gimana bacanya cote Cocote Oh Classroom of the elite Astaga Cocote 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 Classroom of the elite Iya Astaga Tadi ada yang baca tapi sengaja Lucu banget Aku baca kok kayak Aku baik gak Baik banget ke kamu Iya gimana kalo dari tahun berapa gitu Cocote Tiga Udah Udah coba daten Blue Arsip F1 Tapi gak ngerti Kayaknya harus main gamenya deh Biar paham Plus biar merasakan vibesnya Betul banget Kamu harus nonton Eh harus Kamu harus mainin gamenya Itu game terbaik ya guys Blue Arsip Padahal aku aja gak main Blue Arsip Coy Guys Ganti singkatan jadi Cocote Cocote Oh my god Nonton apa Nonton Cocote Nonton Cocote 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 Karena aku baru pertama kali Lihat Classroom of the elite Disingkat Cocote Gitu Gak ada yang mention Art Night Iya Gak ada yang mention Art Night Nande Nande Darune Ma Hai Watan tayo Saatnya kita masuk Modal Pritok Pritok lah Saatnya kembali ke Pritok 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 Hai Wait Cata mati nih Oke Dapas Nice Change Let's change the background Nice Nice Bentar ya Bentar ya Oke Haa Oh iya Kan tadi ada yang Ada yang melihat Model full full body Yang kayaknya Sama kan ya Oke Bentar Nah Nah ini dia Model full body Kaini Sama Hai Seperti ini ya Model full body Aku Gempa Kayak pelan-pelan Waduh Gempa Gitu Katakan keju Cheese Keju Waduh Kenapa Kok waduh Duduk di atas Kasur Ya Duduk di atas Kasur Istri udah Tunggu di atas Kasur Mempalak Kau istri-istri Kairanya Nyaut Kairanya Nyaut Haha Aduh Neng Dita Bukan Dita Spill Sepatu Aduh Ini beli Beli di Ini Beli di Ramayana Puff Mau tau Ini Tunggu Astaga Wah Iya Ini yang Kak Olaf Mau lihat Model full body Injek aku Kak Sini Diinjek Cuk 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 No Makairanya Dihilangkan Itu Ada Makairanya Ada tuh Makairanya Muncul Di samping Yang warna Hitam Makaira Sosok Hitam Ya Pritok Akhiranya Ngobrol gratis Sama Tadak Ini Yes Ngobrol gratis Dudukin Aku Kais Astaga Yabena Tameda Yabena Mbak Kainnya Bulannya Bagus Suki Gak Kire Desu Tapi Tidak Tapi Tidak Sukire Kainnya Sama Kan Ya Pada Masa Semua Ternyata Memang Ya Memang Kainnya Kaira Kaira Harts Ini Luar biasa Jadi Panas Menyala Abangku Oh my god Oh my god Lalu aku Aku mau lipat kakiku Dulu Lebih Mantap Lebih Nyaman Seperti ini Kayak Harts Kayak Aku salah Nge-sg form Tadi Tadi Gapapa Kajerat Santai Santai Banyak Yang salah Bukan Kajerat Tidak 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 Kaira Kaira Juga Mau Kaira Juga Mau Astaga Waduh Cakep Banget Ya kan Cakep Banget Kan Infokan Tutor Jadi Kasur Waduh Kamu mau Reinkarnasi Menjadi Kasurnya Kain Kaira Gak Usah Ikutan Loh Iya Kaira Kamu Jangan Ikutan Alasnya Kak Kaira Ikut Ikutan Maaf Kai Aku juga salah Tadi Salah Karena Lebih Mencintai Kai No Kamu harus Mencintai Kita Semualah Ya Maaf Kan Taunya Anime Yang Rame Yang Sekarang Ada Yang Rame Tapi Belum Sampai Berkesan Kaya Anime Aku Sebutin Soka Soka Dajabu 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 Desu Onesawakaru Hai Hai Aku tidak siap Untuk Mengharamimu Tidak siap Mengharamimu Bukannya Kamu suka Sama Cici Cici Lain Kata Kaira Kamu Kamu Sudah Memiliki Cici Lain Di hati Kamu Kamu Ini Mudah Sekali Belok Lupusan Kaira Turun Baca Ini Nomor Ibu Loker Jadi Selimut Jadi Selimut Adanya Loker Jadi Bantal Gak 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 Boleh Aku Mau Jadi Karpet Kamu Kamu Mau Jadi Karpet Gak Lama Masa Kalian Jadi Karpet Jadi Kasur Jadi Selimut Gak 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 Jangan Nanti Nanti Kita Gak Bisa Saling Berkomunikasi Kan Aku Mau Berkomunikasi Dengan Kalian Mau Ngobrol Aku Gak Gak Berani Kalo Harus Ngobrol Sama Kasur Sama Karpet Sama Selimut Seram Emang Tuh Bang Lupus Iya Tau Tuh Bang Lupus Banyak Haram Ya Emang Beliau Ini Banyak Sekali Haram Tapi Masih Lebih Parah Kata Eh Jadi Baju Astaga Astaga Jadi Baju Gak Tau Hatsukachi Makin GWS GWS Banget Aku Sih Mau Jadi Ekormu Aja Astaga Jadi Ekor Gitu Kan Ngobrolnya Gak Jauh Iya Iya Kayaknya Pun tetap Personal Bawaan Dari Kak Hira Bangun Tau Mudah Malum Bangun Katama Aku Dikasih Tahu Soalnya Sama Kak Hira Kalo Sama Katama Itu Harus Personal Gitu Katanya Ya Astaga Buaya Yadih Banyak banget Buaya Luar biasa Luar biasa Memang Kairaks Buayanya Dimana-mana Ini langsung Duduk di kasir Apa ini Artinya Mau pamit Ya Mungkin Sebentar lagi Mau pamit Sebentar lagi Mau Endstream Ya Tapi Kita Ngobrol-ngobrol Laja Sedikit Pas kecil Takut Sama Orang Gila Sekarang Punya Temen Malah Gila Contohnya Disini Oh My god Ini En Parah Kenapa Yo Ini Apa Mata Saya Tercera Kan Wah Jadi Gimana Kalian Merasa Ngobrol Sampai Tidur Sama Istri Asur Wow Bikin ASMR Enak Kayak Nya Aus ASMR Temenku Untungnya Gak ada Tau VTuber I hope Kenapa Emang Kalau mereka Tau VTuber Takutnya Kamu Ketemu Temen Di VTuber Gitu Gak Apa Itu Artinya Punya Temen Yang Sefrekuensi Gitu Kan Aku Kangen Rita Ya Sama Aku Kangen Rita Rita Udah Lama Ngedengol Di Apa Di Game Ya Dikatain Stres Ntar Padahal Seisoh Amasa 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 Benar Maci Desuka Kamu Kamu Pokoknya Radha Radha Yang benar Malah Menjerumuskan Nah Itu Bagus Menjerumuskan Lebih bagus lagi Kalau menjerumuskan Itu Ke 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 Itu Lebih bagus Lagi Kayaknya Yang waras Disini Cuma Gue Aku Juga Lainin Juga Waras Tadam Astaga Kejadian Kalian Di rumah Udah Udah Pada Sedia Kue Apa Aja Nih Cat Padahal Kan Istriku Yang Kutonton Sekarang Aku Nggak Punya Somi Udah Kay Tapi Susah Susah Kenapa Nggak 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 Suka Dia Nggak Apa Esok Jangan Dipaksa Tersedia Kue Nastar Nastar Apalagi Tuh Alamak Ya Kali Ajak Taman Kerebet Apa Itu Bagus Itu Namanya Untuk Mendukung Para VTuber Ketika Semakin Banyak Penonton VTuber Semakin Banyak Yang Ngedukung VTuber Sepil Merek Kasur Kak Aduh Apa Ini Merek 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 ABCDF GHI JKL Kue Pinang Kau Dengan Daging Minimal Minimal Kirim Daging 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 Aku Di rumah Ada Kue Susu Kaine Maksudnya Maksud Kue Susu Kaine What Gak Wares sedikit Gapapa Lest Dagar Ryo Aku yang Balik Wares Disini Ah Gak Mungkin Kamu Kalo Pus Kamu 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 Kalimah Selamat Datang YOLO Halo Kakers Welcome Welcome Oh Ya Minut Message Aku Hapus Ya Karena Udah Beres Cotam Tene Cotam Tene Kamu Napa Jauh Banget Iya Soalnya Aku Tadi Mau Liatin Pulau Model Aku Jadi Sambil Duduk Disini Mau Liat Yang Dekat Dekat Kamu Mau Liat Lebih Dekat Boleh Hai Hai I'm here Halo Daging sepotong Miku mentraktir satu daging Daging sepotong Terima kasih Miku Dagingnya Thank you Thank you Besok Last puasa Siap-siap ketupat Sama pagi Bagi THR Mau dong Mau dong Bagi dagingnya Rendang Rendang Tendang Lewat Raktir Waduh Pahanya dulu Ada yang di zoom Emang Kalau Zoom Gendek Aranya Kesana Ujuh Pahak ini Astaga Kapan Aku lalu Bang Tau Bang Aku Terus Dulu Yira Mau Casp Plus Duru Oke Katian Terus Melah Terus Kayaknya Dari Modalnya Dari Sananya Emang Kayak Gitu Ya Pahak 100 Kilo Astaga 100 Kilo Gitu Anjir Berat Bener Pahak Luar biasa Pahaknya Ya Cata Minda Ai 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 Borow Mos Mos Terima kasih telah menonton! Hmm 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 Kono yaro Kono yaro ga Kirai Hmm Hehehe Melamain ekspresi anjir Semugbednya Ngapain kak? Lagi liat-liat ekspresi karena lucu Pakainnya wangi-wangi Kak, tolong ngucapin selamat tidur dong Takut mimpi buruk Yaudah sekalian Kak K, udah 1 tahun Jadi ga dapet THR Dapetnya lamaran, waduh Engga lah, semakin dibasa semakin butuh Butuh daging ya Itulah tetep butuh THR ya guys ya Boleh ngeramain kepala di paha kainnya ga? Aduh Nanti kamu rebutan Nanti kalian rebutan dong Wow model mahal engga kok Ini model murah Soalnya aku beli model jadi ya guys ya Model ini bukan kepemilikan kaira Dan emaknya bukan cuma kaira aja Seperti itu ya Tapi untuk disini Model ini namanya kainnya Seperti itu Seribu daging semoga berkah Belum cati kalo ga bisa mewing Astaga Izin pamit ketemu ikan di mimpi Oya Aku tadi mau bilang sekalian pamit ya Oke semuanya selamat tidur Semoga mimpi indah Uyasuminasai Semoga kalian mimpiin kainnya sama Thank you so much for coming to the day stream Thank you for the like Thank you for the comment Thank you for the subscribe Thank you for the means Thank you for the membership Otsukai ne Jaha ne Mata ashta Bye bye Besok kita ketemu lagi ya Jajang Bye 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 selamat menikmati selamat menikmati